Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 1001-1010 Berhenti, tapi ketika Muyun mencapai lantai 7, sebuah suara rendah terdengar. Di pintu masuk lantai 7, sosok tua menghentikan Muyun. Oke, token, di sini, Muyun berpikir dalam hati bahwa tempat ini cukup ketat. Lantai 7 dapat diakses, dan lantai 8 juga dapat diakses. Pria tua itu berkata dengan acu-ta'acu, Tiga taktik suci, pilih sendiri, dan jangan menjadi pribadi, jika tidak, Anda akan menanggung konsekuensinya. Ya, Muyun melangkah ke lantai 7. Melihat lemari penuh, Muyun sangat sulit untuk memulai. Ada banyak taktik ilahi dalam pikirannya, dan ilmu pedang Mu Feng Chen juga banyak, dia bisa memilih. Tapi ini adalah Akademi Zen Wu, jika seseorang secara tidak sengaja menampilkan beberapa trik sulap tentang gembala atau kekuatan lain, itu akan merepotkan. Muyun berjalan di dalam lantai 7 dan mengamati dengan cermat. Perlahan-lahan, melihat lemari di sekitar, ada berbagai trik sulap, tinju, telapak tangan, tongkat, tombak, pedang, dan sebagainya. Hanya melihat pengenalan trik sulap itu, Muyun masih tidak puas. Kamu bisa pergi ke lantai 8 untuk memilih. Muyun mengambil keputusan, meninggalkan lantai 7 dan berjalan menuju lantai 8. Apakah kamu sudah memilih? Tidak. Muyun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin pergi ke lantai 8 untuk melihat. Bisa, orang tua itu tidak menghentikannya, dan berkata dengan sabar, pada tingkat ke-8, ada 93 jenis taktik ilahi, tetapi hampir semuanya adalah taktik ilahi tingkat 8 yang cocok untuk ranah master ilahi. Tentu saja, ada juga beberapa taktik di fine kelas 7. Adapun apakah mereka cocok untuk Anda, maka saya tidak tahu. Terima kasih senior. Muyun menaiki tangga. Di lantai 8, bisa dikatakan tidak ada siapa-siapa. Di lantai 8 yang besar, hanya ada lebih dari 90 lemari. Di lemari itu, ada banyak jenis seni sulap. Beberapa formula ajaib adalah gulungan, beberapa adalah kulit binatang, dan beberapa adalah senjata dengan formula makmur dan kompleks yang diukir di badan senjata. Seni ilahi tingkat 8. Melihat trik sulap itu, Muyun mau tidak mau merasa senang. Perhatikan baik-baik, pengenalan para dewa itu sangat kuat. Seni ilahi tingkat 8 cocok untuk ranah dewa ilahi, tapi bagaimanapun juga, aku hanya berada di ranah kaisar ilahi tiga jiwa. Tidak cocok untuk mengolah seni ilahi ini sama sekali. Sepertinya tugas yang paling mendesak saat ini adalah untuk dapat naik ke alam para dewa adalah cara yang benar. Muyun menenangkan pikirannya dan datang ke sudut lantai 8. Di sini, apa yang ditempatkan adalah seni ilahi tujuh tingkat. Perhatikan baik-baik, ada total tujuh sekte dan tujuh kelas. Muyun tidak tahu mengapa, mengapa tujuh taktik ilahi tujuh tingkat ini ditempatkan di sini, mungkin karena tujuh taktik ilahi ini lebih maju. Perhatikan baik-baik, nama tujuh seni sulap semuanya aneh. Yin Yuan Jianjue, senjata tonggu, buka pemanah langit, seni pedang naga surgawi. Melihat empat taktik ilahi ini, Muyun tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Berdiri di depan lemari taktik ilahi, sosoknya melintas, dan cahaya dan bayangan tiba-tiba muncul di depan matanya. Seni pedang Yin Yuan, menyegel sumber pedang, sehingga lawan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tidak dapat menggunakan cara apapun, satu pedang keluar, empat tsunami. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan melihat evolusi taktik pedang itu, Muyun menghela nafas dan mundur. Itu adalah seni pedang yang kuat, dan rasanya, sangat cocok untukku, sangat familiar. Muyun hanya ingin memilih, tetapi pada saat ini, suara kejutan terdengar. Hah, Xiao Yunzi, jangan khawatir, Feng Chen, leluhur ke-9, terpana pada saat ini, bukankah seni pedang ini dibuat oleh saya? Begitu Mu Feng Chen mengatakan ini, leluhur ke-8 Mu Feng Kiao dan leluhur ke-7 Mu Gui Fan juga terkejut. Buka tangan cangkir busur langit, itu adalah trik sulap yang saya buat. Mu Gui Fan berkata dengan terkejut. Seni pedang naga surgawi juga dibuat oleh ku, kata Mu Feng Chen terkejut. The Open Sky Bow Cupis, dibuat oleh saya, dan digunakan dalam alat pemurnian, adalah keterampilan magis tertinggi. Mu Gui Fan tersenyum dan berkata, mengapa kamu di sini juga? Mereka bertiga tiba-tiba terkejut. Pada saat ini, Muyun terkejut. Dengan cara ini, keempat dewa ini semuanya adalah dewa penggembala. Dalam Perang Dunia pertama tahun itu, dunia rahasia para gembala dihancurkan, dan kemungkinan besar banyak dewa tidak punya waktu untuk mengambilnya. Tapi sekarang, itu ditempatkan di sini. Muyun berhenti pada saat ini. Kebetulan seperti itu, Muyun menebak dalam hatinya, saya baru saja datang untuk memilih para dewa. Di sini ada tujuh dewa, empat di antaranya adalah para gembala. Pada saat ini, ketiga leluhur juga terkejut. Wah, jangan pilih empat ini, yang penting kami bisa mengajarimu. Oke, Muyun berbalik dan melihat tiga dewa lainnya. Sembilan yuan senjue, memadatkan sembilan yuan, memuntahkan sembilan yuan ki dunia, meledakan sembilan yuan kohesi, mengubah serangan. Kejutan guntur yang sekarat, dengan kekuatan guntur, meledakan kejutan yang menghancurkan. Bersihkan segel angin, dengan angin sebagai segel, angin tidak terlihat, segel tidak terlihat. Melihat ketiga taktik divine ini, Muyun merasa dari lubuk hatinya bahwa memang ada kesenjangan antara ketiga taktik divine ini dan empat yang saya lihat barusan. Meskipun mereka juga sangat pintar, mereka tidak diragukan lagi kekurangan banyak kekuatan. Sepertinya masih ada sesuatu yang membosankan di antara. Muyun tersenyum tipis, dan berkata, jika ini masalahnya, biarkan mereka menebak. Mengambil keputusan, Muyun melangkah maju. Sembilan yuan senjue, nirvana lei zen, tianlong suot jue, ketiganya, aku menginginkannya. Tidak banyak bicara, Muyun memilih tree divine jue, mengambil gulungan gambar, dan meninggalkan lantai delapan. Pada saat yang sama, di sisi lain, sebuah ruangan terjepit, Zan Tianyu dan Zan Sinyi melihat adegan ini. Anda melihat saya, saya melihat anda, keduanya diam. Saudaraku, mengapa kamu curiga bahwa putra ini akan? Zan Sinyi tidak bisa tidak bingung, bukankah ayahku sudah memeriksa Muyun, mungkinkah kamu mencurigainya karena namanya? Selanjutnya, Pangeran Gembala meninggal dalam pertempuran, tubuhnya dikalahkan, tujuh jiwa menghilang di antara langit dan bumi, dan jiwa bumi sepenuhnya menghilang. Jiwa surga dan kehidupan dikumpulkan oleh klan Zanku. Terakhir kali di sana adalah kecelakaan di gunung setan pembantaian. Hari itu jiwanya meledak, dan bahkan seluruh gunung suanti benar-benar hancur, dan jiwa yang menentukan itu benar-benar musnah. Hal ini juga dikonfirmasi oleh ayahku. Tujuh jiwa menghilang, dan tidak ada cara untuk menyingkat tanpa tiga jiwa. Jiwa surgawi Pangeran Penggembala meledakan dirinya dan meledakan jiwa yang menentukan. Kedua jiwa itu benar-benar musnah. Jiwa bumi menghilang ribuan tahun yang lalu. Bahkan jika dia mengandalkan jiwa bumi untuk bangkit, dia tidak bisa lepas dari ayahnya, segel jiwa. Zansinyi benar-benar tidak mengerti mengapa kakak tertua begitu khawatir. Apakah kamu tidak merasa terlalu aneh? Zantianyu ragu-ragu dan berkata, putra ini muncul, ranah kultifasi, sungguh luar biasa, dan ditumosan, tumosan yang baik, tidak ada gerakan selama ribuan tahun. Ketika dia, tiba, bahkan jurang berdarah mayat itu muncul. Sue Lingyuan adalah wakil kepala klan darah, mengapa dia tiba-tiba menjadi gelisah. Juga, terakhir kali saya pergi ke Changlong Suan, kota Kingluan, itu juga sangat aneh. Bahkan jika hubungan antara Changbei Suan dan Muyun jauh di dalam persidangan, itu tidak akan cukup untuk pergi ke kota Kingluan untuk menyelamatkannya. Benar, selanjutnya, Sue Zuying itu, tetapi putra penguasa istana bayangan, Muyun benar-benar memberikan hidupnya untuk menyelamatkannya, meskipun Muyun berkata, Sue Zuying baik padanya. Tapi hal-hal ini, digabungkan, benar-benar aneh. Aku selalu merasa itu terlalu, kebetulan. Zan Sini juga mengerutkan kening setelah mendengar ini. Tapi nafas jiwa dan segel jiwa tidak bisa diubah. Yah, mungkin, tebakan kita salah. Pada titik ini, Zan Tianyu melihat sosok Muyun yang meninggalkan bola kristal di depannya, dan berkata dengan ringan, namun, anak ini selalu memberiku perasaan yang sangat aneh. Kalau begitu bagaimana, jika dia menunjukkan sedikit informasi yang berkaitan dengan Pangeran Gembala, maka dia lebih baik membunuh secara tidak sengaja daripada membiarkannya pergi. Apa, melihat keheranan saudara perempuannya? Zan Tianyu berkata lagi, saya tahu saudara perempuan saya enggan untuk menanggungnya, tetapi orang ini, Anda juga melihatnya. Bahasa peri yang indah itu, tetapi istri ketujuhnya, mungkinkah kamu menjadi istri kedelapannya? Zan Tianyu tersenyum pahit, kakakku. Zan Tianyu, tidak bisa berbagi pria dengan wanita lain. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Wajah Zan Sinyi langsung memerah. Tapi, jika bibiku tahu tentang masalah ini, Zan Sinyi berkata tiba-tiba, Tante, ketika Zan Tianyu mendengar dua kata ini, kepalanya tiba-tiba sakit. Tidak bisa membiarkan dia tahu tentang masalah ini. Zan Tianyu berkata tanpa daya, saat itu, bibiku jatuh cinta dengan Mu Kinyu. Meskipun aku berlatih di klan Zan, aku memperhatikan setiap berita tentang klan. Jika kamu tahu bahwa Muyun mungkin ada hubungannya dengan pangeran penggembala, kamu tidak dapat menggunakan berbagai metode untuk mempelajari anak ini. Pada saat itu, bahkan jika kita yakin bahwa dia benar-benar reinkarnasi dari pangeran gembala, kita tidak akan bisa membunuhnya. Oh, wajah Zan Sinyi sedikit berubah. Kamu belum tahu. Zan Tianyu menceritakan masa lalu dan berkata lagi, bibi punya nama lain, Wu Yaoji. Gadis setan menari. Wajah Zan Sinyi tiba-tiba terkejut. Dia sangat familiar dengan nama Demon Duncher. Di antara para gembala, Mu Kinyu adalah kepala klan, tiga saudara klan, dan empat dari mereka semua adalah raksasa leluhur yang terkenal. Dan pangeran Muyun adalah monster yang tidak biasa di antara para gembala. Saat itu, di antara bawahan pangeran Muyun, Yunyi dan Suantian Wanshi adalah tangan kanan Muyun. Yunyi dalam kegelapan, Suantian Wanshi dalam terang. Ada ratusan orang di Yunyi, tiga pemimpin, dan mereka disebut tiga Tuan Yunyi. Dan Suantian Wanshi, Kapten Aula Besar ke-9, juga merupakan leluhur raksasa yang terkenal di alam dewa. Penari Setan, Kapten Batalion ke-7 Suantian Wanshi. Bibinya sebenarnya adalah salah satu komandan Suantian Wanshi. Untungnya, dalam Perang Dunia Pertama, bibi saya hanya bekerja melawan delapan klan lainnya, jadi pada akhirnya kawanan itu dikalahkan dan bibi saya dibawa kembali ke klan oleh ayahnya. Ini benar-benar mengejutkan bahwa negara bibi saya telah jatuh sepanjang jalan selama bertahun-tahun. Tetapi dalam beberapa dekade terakhir, ranah bibi saya telah menunjukkan pertumbuhan yang cepat. Apa yang telah saya pelajari, Suantian Wanshi, masing-masing dari mereka memiliki hubungan dekat. Dengan Muyun, yang mirip dengan semacam segel. Ketika Muyun mati, mereka akan menjadi sangat lemah, dan Muyun akan hidup dan bahkan dunia. Meningkatkan, mereka akan berkembang lebih cepat. Wajah Zantianyu dengan sungguh-sungguh berkata, dalam 10 ribu tahun terakhir, ranah bibi telah jatuh jauh, hampir jatuh di bawah ranah dewa leluhur, tetapi dalam beberapa dekade ini, dia telah langsung pulih ke ranah puncak. Petik 2 Apa? Begitu dia mengatakan ini, Zantianyu membuka mulutnya dan wajahnya terkejut. Selama beberapa dekade, dia akan jatuh ke kondisi leluhur para dewa, tetapi sekarang dia telah pulih ke puncak sebelumnya. Ini benar-benar mengerikan. Semua pesan ini menunjuk pada satu hal. Zantianyu berkata dengan acu tak acu, dia kemungkinan besar akan segera kembali, atau sudah kembali. Masalah ini perlu diketahui oleh 8 ras lainnya. Zantianyu mengerti, dan masalahnya besar. Bagaimana kalau tahu? Zantianyu berkata dengan getir, Sekarang 8 ras bersatu, siapa yang akan bersatu dan berurusan dengan para gembala? Tiga suku kuno dari suku Khan, Si, dan Murong, keluarga kerajaan bangga pada diri mereka sendiri, dan bahkan tidak melihat keluarga darah. Anda tahu, keluarga kerajaan saat itu hanya lebih lemah daripada para penggembala dan keluarga darah. Dalam pertempuran pertama, keluarga kerajaan menderita banyak korban. Sejak itu, mereka membenci ras darah, dan tidak mungkin untuk bergandengan tangan dengan ras darah. Yangs dan Zeus hanyalah doglek berdarah, mereka sama sekali bukan iklim. Adapun klan Zhao dan kita, Zantianyu menghela nafas lagi, klan Zhao bersebelahan dengan klan Zhu. Dalam beberapa tahun terakhir, klan Zhu telah berkembang. Ia telah bergandengan tangan dengan klan yang untuk melihat klan Zhao. Selain itu, di klan Zhao, dalam rangka untuk bersaing memperebutkan mahkota klan Zhao, masing-masing klan Zhao memiliki keturunan langsung tidak tergantung satu sama lain. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di klan Zhao setelah Perang Duniai. Bagaimana bisa pangeran baik Zhao Yanming tiba-tiba menghilang. Zantianyu juga cukup kesal. Klan kuno tidak hanya membutuhkan patriark, tetapi juga pangeran sebagai pengganti patriark. Keduanya sangat diperlukan. Jadi klan Zhao sekarang berantakan. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan klan Zhao dalam perjalanan ke rumah sakit ke-9 ini. Zantianyu juga mengalami sakit kepala. Kakak berkata, jika penggembala muncul kembali pada saat ini, kemungkinan besar 9 klan tidak akan bersatu sama sekali untuk berurusan dengan penggembala. Kalian harus bisa bersatu dulu. Ekspresi Zantianyu tertekan, jadi ayahku ragu-ragu tentang masalah ini. Alam Dewa saat ini bukan lagi kejutan dari tekanan kuat para gembala ribuan tahun yang lalu, tetapi pembentukan klik antara satu sama lain, yang dapat dikatakan sebagai empat faksi. Jika gembala muncul, itu akan menjadi faksi kelima. Ayah ragu-ragu apakah akan menyatukan gembala atau, sebagai musuh. Zantianyu bahkan lebih bingung ketika dia mengatakan ini. Jika para gembala bangkit kembali, dan jika Muyun benar-benar kembali, rumor tentang Kaisar 9 kehidupan akan dimulai lagi, bersatu dengan para gembala, saya khawatir, akan menjadi target semua orang. Beberapa hal, memberitahumu terlalu dini hanya akan membuatmu lebih takut. Zansinyi tiba-tiba berkata, Saudaraku, saya juga anggota klan Zan. Melihat mata tegas kakaknya, Zantianyu tampak terkejut. Sebenarnya, saya tidak tahu banyak. Ayah dan paman tampaknya telah menerima berita bahwa kekerabatan, sedang merencanakan hal-hal besar. Peristiwa. Zansinyi bingung. Satukan alam dewa. Kata-kata Zantianyu jatuh. Wajah Zansinyi menjadi pucat. Beraninya klan darah, belum lagi latar belakang klan kerajaan yang kuat. Bahkan tiga keluarga besar klan Murong, klan Si, dan klan Kan tidak akan mentolerirnya. Saat itu, suku darah memimpin dalam menghancurkan para penggembala, dan itu menunjukkan pertumpahan darah yang berbeda dari orang biasa. Pangeran darah, raja darah itu. Ketika aku memikirkannya sekarang, rasanya mengerikan. Mungkin di alam dewa, setelah puluhan ribu tahun, satu-satunya yang bisa mengejutkannya adalah pangeran gembala. Di dalam ruangan, jatuh ke dalam keheningan yang panjang. Pada saat yang sama, di sisi lain, Muyun kembali ke kamar dengan puas. Kejutan guntur yang hening, dengan getaran roh guntur, meledakan efek kejutan yang kuat, itu milik serangan sonic. Sembilan yuan senjue, kamu dapat memilih negara dengan ki sembilan yuan dan mengubahnya menjadi bentuk serangan. Dan seni pedang naga langit. Bocah bau, aku tahu ini. Mu Fengchen segera berkata, ini adalah seni pedang yang dibuat oleh kakekmu. Jangan melihatnya sebagai seni dewa kelas tujuh. Ini sangat kuat, tapi menakutkan. Berkumpul bersama dengan jiwa pedang dengan kekuatan suci, tanpa menggunakan senjata suci, kamu bisa mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Mu Fengchen dengan bangga berkata, dengan pedang ini, tidak ada pedang yang lebih baik dari pedang. Tanpa pedang, kekuatan yang meledak sebenarnya lebih tinggi. Jika Anda dapat memadatkan sembilan pedang ilahi, begitu pedang panjang keluar, tujuh jiwa dewa, Anda harus membenci di tempat. Sangat jahat. Apa itu siehu? Apakah itu suci? Mu Fengchen tertawa dan berkata, ilmu pedang ini, tapi kakek, aku menciptakannya di alam para dewa saat itu. Kekuatannya sangat kuat sehingga anak-anak gembala terkejut hingga 205. Naik, petik 2 titik 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 petik 2. Muyun mengabaikan bualan Mu Fengchen, duduk bersilah, menatap senjue di depannya, dan menghembuskan napas. Kalau begitu, mari kita mulai dengan sembilan yuan senjue. Sembilan yuan senjue, dengan kisembilan yuan, memadatkan kekuatan sembilan yuan, inilah yang telah dia lakukan ribuan kali. Selain itu, taktik ilahi ini dapat meledakkan kisembilan yuan ke dalam berbagai bentuk dan melakukan serangan dalam berbagai bentuk. Yang paling akrab dengan Muyun adalah pedang, tapi kali ini, Muyun tidak akan mengubahnya menjadi keadaan pedang. Pedang? Meskipun dia lebih akrab, tetapi seni ilahi sembilan yuan ini akhirnya dapat membuat tubuh seniman bela diri dan seni ilahi bergabung menjadi satu, meledak dari kekuatan yang paling kuat. Kalau begitu, ubah naganya. Dia sendiri memiliki bentuk transformasi naga, ditambah dengan yuan panjang yang dikumpulkan oleh seni ilahi sembilan yuan, dan agregasi dua-dua, kekuatan itu jelas merupakan puncak melampaui seni ilahi ini sendiri. Mengambil keputusan, Muyun mulai menjelajah. Seiring waktu berlalu, Muyun perlahan membuka matanya dan menghela nafas. Sembilan yuan senjue, layak menjadi jue dewa tingkat tujuh. Kekuatannya, masih memiliki beberapa horror. Hanya saja kesulitan belajarnya jauh lebih besar. Pada saat ini, Miao Xianyu telah kembali. Meletakkan cincin dewa, Miao Xianyu tersenyum dan berkata, Sanxinyi sangat bersedia. Saya pikir Anda telah menggandakan bahan obat yang Anda inginkan. Sepertinya itu kurang bagiku. Muyun tersenyum sedikit. Ginseng 10 ribu tahun, cengkeh tujuh kelopak, dan kayu abs. Ketiga bahan obat ini sangat berharga. Kali ini, saya tidak perlu banyak memperbaiki sendan. Muyun tersenyum dan berkata, Kebetulan saya memiliki pil ajaib yang bisa saya saring. Pil apa? Pil dewa kelas kekaisaran. Muyun berkata dengan santai, Blood Soul Divine Pil digunakan untuk membantu. Seniman bela diri dari Divine Emperor Realem dan memadatkan jiwa. Fusi ingatan Muyun dari generasi ketujuh, meskipun tidak lengkap, tetapi ingatan yang luas di dalamnya juga mengejutkannya. Pada saat ini, Pil dewa jiwa darah dipilih dalam pikirannya, dan itu yang paling cocok untuknya sekarang. Tidak hanya dirinya sendiri, tetapi Miao Xianyu, Tuchun Jian, dan lainnya juga lebih cocok. Kali ini, klan Zhan tampaknya memiliki keraguan tentang identitasnya dalam pemilihan seni ilahi tujuh sekte. Jika ini masalahnya, maka dia harus mempercepat dan meningkatkan kultivasinya, terlepas dari apakah itu Chang Yan, Tuchun Jian, atau Ye Kiyu. Begitu orang-orang ini terpapar, akan sulit bagi mereka untuk menjaga diri mereka sendiri. Pada saat itu, kekuatan adalah satu-satunya jaminan. Dan Shen dan tidak diragukan lagi adalah cara tercepat untuk berkembang. Dengan alkimianya, dia dapat membantu semua orang untuk meningkatkan sebanyak mungkin dan mengurangi efek samping pil. Oke, mari kita perbaiki pil jiwa dulu. Muyun berkata lagi, pil kondensasi jiwa dapat menghilangkan efek dari pil tujuh Yuan Huipo. Kali ini, apakah Zansi Nyi mengatakan berapa banyak murid yang telah menelan pil tujuh Yuan Huipo? Total 1.700 murid. 1.700. Muyun tersenyum sedikit. Tidak heran jika Master Shen Yuan sangat cemas ketika mendengar ini, Zansi Nyi langsung tahu. 1.700 murid ini semuanya berada di ranah Kaisar Dewa. Setelah ratusan tahun, ribuan tahun, mereka akan menjadi alam para dewa, dan bahkan raksasa dari alam leluhur akan lahir. Kalau begitu, mari kita mulai. Muyun memandang Miao Sianyu dan berkata, murid yang baik, guru akan mengajarimu alkimia lagi, tetapi kamu harus mempelajarinya. Ya Tuan. Keduanya saling tersenyum dan mulai melakukan pekerjaan mereka. Sejauh menyangkut Muyun, dia tidak pernah memperbaiki pil ilahi tujuh peringkat. Tetapi dengan kemahirannya sebelumnya, dia yakin dia bisa. Di dalam ruangan, dua sosok mulai sibuk. Pada saat ini, di atap rumah Muyun, Mo Susu bersandar, menyipitkan matanya. Oh, saya pikir saya adalah Jeyu Kunpeng yang bermartabat, langit adalah peng, dan laut adalah Kunpeng. Di antara dunia ini, tidak ada yang bisa menahan saya. Tanpa diduga, saya telah menjadi pengawal pribadi anak ini. Mo Susu menghela nafas dan menutup matanya. Kunpeng Sembilan Perubahan Mu King Yu, Rubah Tua, Jeyu Jue tidak akan memberiku. Pertama sesuaikan nafsu makanku dan beri aku sembilan perubahan Kunpeng. Itu saja, itu hak untuk mengistirahatkan tulang lamaku. Perlahan, napas mususu berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, di luar rumah Muyun, sesosok berdiri dengan bangga. Itu adalah Suan Fengzi. Pada saat ini, Suan Fengzi berubah menjadi penjaga yang paling gigih, berdiri di luar halaman Muyun, melihat sekeliling. Sebelum Muyun berhasil menyempurnakan pil jiwa, dia tidak bisa meninggalkan Muyun setengah langkah lagi. Dengan retret dan alkimia Muyun, seluruh Akademi Zenwu tampaknya berangsur-angsur menjadi tenang. Waktu berlalu, dan setelah setengah tahun, pintu Kinchen akhirnya terbuka. Ayo, Miao Xianyu memandang Suan Fengzi dan berkata, Mendengar ini, wajah Suan Fengzi senang. Muyun, ini sukses. Memasuki ruangan, dan siang menyebar. Ini adalah pil jiwa untuk membantumu membersihkan penghalang di tubuhmu. Muyun langsung melemparkan pil berdarah ke Suan Fengzi, dan berkata, cobalah. Ini baik. Suan Fengzi menelan tanpa ragu-ragu. Waktu berlalu dengan lambat, dan setelah sepuluh hari, Suan Fengzi tiba-tiba berdiri. Efektif. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung pergi. Orang ini tidak bisa berterima kasih. Miao Xianyu mendengus. Jika kamu merasa bahwa kamu dapat menerobos kerana dewa-dewa, kesempatan itu jarang terjadi. Kurasa kamu tidak akan berterima kasih. Orang ini akan menerobos. Miao Xianyu menghancurkan mulutnya dan tidak banyak bicara. Sepertinya pilnya sudah selesai. Muyun tersenyum lagi. Dalam hal ini, dalam enam bulan ke depan, saya akan bersiap untuk memperbaiki pil dewa jiwa darah. Muyun juga menyerahkan danfang kepada Zan Sinyi dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, terus buka tungku. Pil roh darah, dengan roh darah prajurit yang kuat, mempromosikan kohesi roh-roh. Pil ilahi ini adalah obat mujarab yang telah dicari oleh Muyun melalui semua ingatannya dan menemukan pil yang paling cocok untuk ditelan oleh seorang pejuang di ranah kaisar. Mu Fengqiao juga cukup setuju dengan ini. Pada saat berikutnya, Muyun menutup pintu lagi dan mulai memurnikan pil dewa darah. Pemurnian ini memakan waktu lebih dari dua tahun. Dalam lebih dari dua tahun, seluruh Akademi Zenwu, hari-hari yang awalnya damai, secara bertahap melihat beberapa gelombang, tidak ada alasan lain. Pengalaman Deng Tianrot di Akademi ke-9 akan tiba dalam dua tahun. Ini adalah acara terbesar di seluruh China. Di Tanah Sensu, sembilan perguruan tinggi tidak diragukan lagi merupakan kekuatan tingkat Tianyuan yang paling otoritatif. Di belakang mereka, ke-9 suku kuno berkumpul. Dapat juga dikatakan bahwa ini adalah kontes 9 suku kuno. Hanya saja mereka bukan murid dari 9 suku kuno, tetapi anggota kerabat yang dibudidayakan oleh 9 suku kuno. Tetapi dikatakan bahwa kali ini, 9 suku kuno juga akan mengirim beberapa anggota muda dari suku kuno ke mereka untuk diadili. Berita itu menyebar, dan para murid Akademi Zen Wu benar-benar gila. Dalam uji coba ini, dengan keturunan dalam dari 9 suku kuno, persaingan pasti akan menjadi lebih ketat. Dengan cara ini, tempat persidangan harus dipilih lebih ketat. Dengan cara ini, peluang mereka akan menjadi lebih besar. Belum lagi mendapatkan harta dalam percobaan dan meningkatkan kultivasi. Jika mereka dapat mengalahkan anak-anak inti dari 9 ras di persidangan, mereka pasti akan lebih dihormati ketika mereka memasuki ras kuno di masa depan. Memikirkan hal ini, para murid Akademi Zen Wu semua mulai mengambil poin yang tidak dapat mereka gunakan di hari-hari biasa, dan menukarnya dengan pil atau artefak. Investasi sekarang adalah untuk panen yang lebih baik di masa depan. Sebaliknya, itu adalah Mu Yun, pada saat ini, dewa tua yang membuat alkimia setiap hari. Di bawah bimbingan Mu Yun, Miao Sian Yu juga mulai memperbaiki pil ilahi tujuh peringkat, dan teknik pil sekali lagi dipromosikan. Dalam dua tahun, pil dewa jiwa darah telah menyempurnakan ratusan dari mereka. Pada hari ini, Mu Yun meninggalkan bea cukai, dan sosok cantik berdiri di luar ruangan menunggu. Mu Yun, Putri San, tiga tahun telah berlalu, kamu seharusnya benar-benar menyempurnakan dan fang, kan? Mendengar ini, Mu Yun terkejut dan berkata, apakah Miao Sian Yu belum diberikan kepadamu? Bahasa peri yang indah. Oh, aku meminta Miao Sian Yu untuk mengizinkannya memberi mobil itu. Itu disempurnakan setahun yang lalu. Baiklah, mendengar ini, Zan Sini berkata lagi, perjalanan ke istana Naga Zen Wu yang Anda inginkan, saya telah memenangkannya untuk Anda. Kali ini, silakan masuk. Tapi ingat, setengah tahun, jangan menunggu sampai habis. Oke, aku akan membiarkan Miao Sian Yu menyerahkan pil itu padamu. Mu Yun tersenyum sedikit dan mengangguk. Memikirkan energi naga yang kaya di aula naga Zen Wu, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Dia mengolah sembilan yuan senjue, dan sekarang dapat mengandalkan sembilan yuan senjue untuk memadatkan bentuk naga dan melepaskan serangan yang menakutkan. Jika gas naga diserap lagi, tubuh naga akan sangat meningkat. Hanya sebagai tubuh dewa, ia dapat bersaing dengan seniman bela diri dari alam kaisar dewa tujuh jiwa. Dengan cara ini, rumah sakit ke sembilan akan dapat menjamin keselamatannya sendiri hanya ketika dia melakukan perjalanan ke langit. Tidak lama setelah Miao Sianyu meninggalkan bea cukai, Mu Yun meminta beberapa patah kata untuk pergi bersama Zan Sinyi. Ola Naga Zen Wu muncul lagi di depan Mu Yun, melihat ke Ola yang mengjulang tinggi, Mu Yun sangat ingin mencoba. Masuk, Zan Sinyi membuka mulut dan berkata, selama setengah tahun, ingat, dan setelah Anda meninggalkan bea cukai, satu setengah tahun kemudian, itu akan menjadi kompetisi Jalan Deng Tian Akademi ke sembilan. Kali ini, para murid dewa belakang sembilan klan kuno juga akan memasukinya. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melindungimu. Terima kasih Putri Zan atas perhatianmu. Mu Yun melengkungkan tangannya. Hanya saja tidak ada cara untuk mengatakan siapa yang tidak terlindungi. Meskipun benar-benar berbicara, Mu Yun harus bersaing dengan dewa leluhur teratas dari sembilan ras sesuai dengan kualifikasinya. Tapi bagaimanapun juga, ada baiknya untuk kembali dan bermain dengan para junior ini terlebih dahulu. Saya hanya berharap mereka tidak terlalu halus. Melangkah ke Aula Naga Zen Wu, Mu Yun mulai mundur sepenuhnya pada saat ini. Dari lubuk hatinya, Mu Yun selalu lebih memperhatikan tubuh longhua. Klan naga, di antara 10 ribu klan, dapat dikatakan sebagai eksistensi level yang dominan, dan tubuh naga juga merupakan pertahanan terkuat. Jika dia melatih tubuh naga menjadi kebesaran, dan akhirnya berubah menjadi naga, pertahanan tubuhnya cukup untuk mencapai tingkat yang menakutkan. Di Aula Naga Zen Wu, Mu Yun duduk bersila di puncak gunung, tubuhnya membentuk pusaran air, dan pada saat ini, dia mengisap dengan panik. Pada saat ini, bumi berguncang lapis demi lapis, dan Mu Yun berubah menjadi sosok yang samar, berkeliaran di antara energi naga. Secara bertahap, seiring berjalannya waktu, Anda bisa melihat bahwa sisik naga berwarna-warni di permukaan tubuh Mu Yun berubah pada saat ini. Cahaya perlahan menghilang dan berubah menjadi cahaya Cian paling primitif. Pada saat ini, serangkaian sisik berubah menjadi baju besi lembut, terkondensasi di permukaan tubuh Mu Yun. Tubuh naga itu, pada saat ini, berubah menjadi baju besi naga skala biru. Sepasang armor Cian dengan kuat menutupi permukaan tubuh Mu Yun. Armor naga, Mu Yun tiba-tiba membuka matanya pada saat ini. Aura sombong mengembun seketika pada saat ini. Dragon Armor menunjukkan kekuatan yang sangat tirani pada saat ini. Napas naga yang melimpah perlahan mekar dari dalam tubuh Mu Yun. Dalam benak Mu Yun saat ini, sosok naga kuno biru besar itu tiba-tiba muncul. Napas agung menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah meledakkan tubuhnya. Su Long, Mu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana nafas naga leluhur bisa muncul di tubuhnya? Perlahan, paksaan yang menakutkan itu berangsur-angsur menghilang, dan Mu Yun bisa bernapas. Tapi hatiku terkejut, tapi tidak bisa lebih. Mungkinkah karena Si E King, Mu Yun kesulitan menenangkan diri saat ini? Si E King telah bersamanya untuk waktu yang lama, dan mungkin karena ini, dia memiliki jejak naga leluhur. Tentu saja, ini hanya dugaan Mu Yun. Sembilan Yuan Sen Jue, Mu Yun berteriak dengan suara rendah dan melambaikan telapak tangannya. Pada saat ini, seekor naga ilahi berubah menjadi kekuatan ilahi tiba-tiba membesar. Panjangnya seribu kaki dan mengelilingi tubuhnya. Dengan kekuatan saat ini, tidak buruk untuk bisa melakukan langkah ini. Mengambil, kembali bayangan naga, Mu Yun sedang duduk di tanah perlahan saat ini. Pada saat ini, energi naga dituangkan ke dalam tubuhnya. Dan ketika Mu Yun membuang semua nafasnya, tiba-tiba, di dalam tubuhnya, di antara jiwa, rohnya mulai berkedip, dan kekuatannya saat ini, gemetar perlahan, mulai mengembun. Ini sebenarnya mulai mengumpulkan jiwa keempat. Wajah Mu Yun gembira, dengan hati-hati merasakan perubahan jiwa di dalam jiwa. Setelah tiga roh, roh keempat perlahan tumbuh pada saat ini. Tapi tidak hanya itu, saat jiwa keempat mulai mengembun, jiwa pusat kelima, pada saat ini, sebenarnya mulai mengembun. Jiwa pusat adalah jiwa terpenting di alam para dewa. memadatkan jiwa pusat, perpaduan jiwa dan tubuh ilahi telah naik ke tingkat tertentu. Pada saat ini, empat jiwa dan lima jiwa sebenarnya pada saat yang sama dan mulai berkumpul bersama. Pada saat yang sama, tubuh ilahi Mu Yun, lima cakra, mulai bergetar perlahan. Cakra antara tubuh ilahi dan roh di dalam jiwa bergema di kejauhan. Pada saat ini, Mu Yun berdiri dengan mantap, dengan hati-hati memahami konsentrasi kekuatan suci di tubuhnya. Semuanya berjalan lancar dan tenang, dan sangat lengkap. Waktu menghilang sedikit demi sedikit, setengah tahun, bagi Wu Siu, itu tidak lama. Tiba-tiba, pada hari ini, semua energi naga di tubuhnya menghilang. Mu Yun tahu bahwa setengah tahun sudah ada di sini. Dia berdiri, mengepalkan tinjunya. Roh dalam tubuh langsung mengembun dan mencapai alam lima dewa roh. ranah kaisar dewa lima jiwa adalah alam yang diimpikan banyak orang. Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa peluang dipromosikan menjadi dewa-dewa telah meningkat 30%. Jika tidak mungkin untuk mencapai ranah kaisar dewa lima jiwa, maka ranah dewa-dewa akan lebih sulit. Pada saat ini, Mu Yun mengepalkan tinjunya, dan ada secercah cahaya di matanya, berkedip. Mengambil langkah maju, meninggalkan olah naga Zen Wu, melihat Akademi Zen Wu, Mu Yun menghela nafas. Jalan Deng Tian dari pengadilan ke-9. Sepertinya sangat menarik. Perlahan, sosok Mu Yun menghilang di luar aula. Pada saat ini, Long Er dan Old Long melihat sosok pergi Mu Yun, Anda melihat saya, saya melihat Anda, ada sentuhan kejutan di mata mereka. Orang ini, napas naga yang terkandung di tubuhnya benar-benar menakutkan. Old Long berkata dengan suara rendah, petualangan apa yang ditemui anak ini. Mungkinkah dia telah mencapai dunia naga? Mustahil. Long Er tampak terkejut pada saat ini, keluar itu mudah di alam dewa, tetapi sulit untuk masuk. Dengan kekuatannya, jika dia meninggalkan alam dewa dan pergi ke alam naga, bagaimana dia bisa kembali? Mendengar ini, Tuan Long mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak bisa melihat, apa sebenarnya basis kultifasi Mu Yun saat ini. Tetapi tidak ada keraguan bahwa Mu Yun pasti telah mengalami perfusi Senlong. Pada saat ini, Mu Yun langsung meninggalkan Aula dan kembali ke kamarnya. Di halaman kecil, sunyi dan sunyi, Mu Yun membuka pintu dan memasuki ruangan. Bayangan indah, duduk bersila di tempat tidur saat ini, napas tubuh perlahan-lahan bersirkulasi. Mu Yun mengarahkan matanya untuk melihat, tetapi menemukan bahwa aura Miao Sianyu menjadi lebih misterius saat ini. Duduk King Lian, pada saat ini, dia menyerap aura misterius antara langit dan bumi dan menuangkannya ke tubuh Miao Sianyu. Pada saat ini, Mu Yun dapat dengan jelas melihat perubahan seperti apa yang dialami tubuh Miao Sianyu. Tidak heran gadis itu bisa mencapai alam Kaisar Dewa Satu Jiwa. Tratai abadi ini telah berevolusi menjadi tratai ilahi, dan tingkat kultifasinya telah meningkat setiap hari, dan King Lian tampaknya bersinggungan dengan Yuehua. Petik 2, Mu Yun tidak bisa tidak mengagumi. Ranah Miao Sianyu sendiri lebih rendah darinya. Tetapi waktu untuk mencapai alam Dewa, Miao Sianyu juga lebih lambat darinya. Tetapi sebelum pertemuan itu, dia mencapai ranah Kaisar. Dan sekarang, samar-samar, sebenarnya ada kecenderungan untuk menerobos ke ranah Kaisar Dewa Tiga Jiwa. Ini benar-benar luar biasa. Mu Yun tahu betapa menakutkannya meningkatkan wilayahnya. Tapi Miao Sianyu mencapai ranah Dewa lebih lambat darinya, tetapi ranah itu hanya sedikit lebih buruk darinya. Ini sudah cukup untuk melihat efek magis dari Lotus Dewa ini. Memikirkannya dengan hati-hati, kedelapan gadis itu tampaknya memiliki keterampilan yang unik. Mingyue Xin adalah reinkarnasi dari Dewa Air. Tubuh Jiwer berisi jiwa sisa dari binatang suci, Rubah Langit berekor sembilan, dan berbeda dari kekuatan Roe S. Phoenix Kin Mengyao. Jiwa sisa dari keluarga rubah. Kecakapan wangsinya dalam fonologi benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, aneh bahwa Yona muncul dua jiwa. Wanita-wanita ini, dalam analisis terakhir, hal-hal misterius dan tak terduga di tubuh mereka bahkan lebih menakutkan daripada dia. Yah, apakah kamu kembali? Melihat Mu Yun, Miao Sianyu tersenyum. Ya memang, Mu Yun tersenyum dan berjalan ke depan dan berkata, ranahmu saat ini tampaknya lebih baik dari sebelumnya. Aku akan menerobos ranah kaisar Dewa Tiga Jiwa, pil jiwa darah itu, efek magis tidak ada habisnya. Miao Sianyu tersenyum ringan, dan aku sudah menyerahkannya kepada Chang Bei Xuan, biarkan dia mengirim seseorang ke tanah enam sekte dan Nan Zhuoyu. Oke, Mu Yun duduk pada saat ini dan menghela nafas, semuanya sudah siap, hanya ketika saatnya tiba, itu akan menjadi pertarungan nyata. Pada waktu berikutnya, seluruh Akademi Zenwu dipenuhi dengan rasa kerja keras. Deng Tian Road of the Nine Institutes adalah acara besar di Tiongkok. Setiap murid ingin mengandalkan jalan Deng Tian dari sembilan institut untuk membuat pendirian. Setelah menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh Pil Ki Yuan Huipo, setelah keluar dari Istana Naga Zenwu, Mu Yun juga diam-diam masuk ke dalam kultifasi. Kali ini, dia mengerahkan seluruh energinya ke dalam Nirvana Lei Zen, Nine Yuan Shen Jue dan Heavenly Dragon Sword Jue. Ketiga taktik ilahi ini tidak jelas dan sulit dipahami, tetapi bagi Mu Yun, itu tidak terlalu sulit. Waktu berlalu, dan Akademi Zenwu benar-benar mulai mendidih. Pada hari ini, di seluruh Akademi Zenwu, bel yang keras berbunyi satu demi satu. Banyak orang suci sangat menantikannya. Jalan Deng Tian dari rumah sakit ke sembilan, ini dia. Mendengar bel, Mu Yun juga tersenyum sedikit, dan berdiri dari konsentrasinya. Waktunya, akhirnya di sini. Miau Sianyu sekarang dekat dengan Mu Yun. Gadis kecil itu tidak mudah, ranah kaisar dewa tiga jiwa. Saya ingin berterima kasih kepada suami Anda atas bantuan Anda. Kamu memiliki mulut yang manis. Setelah keduanya berbicara beberapa patah kata, mereka berangkat ke tempat berkumpul. Kali ini, saya mendengar bahwa di sembilan perguruan tinggi, bahkan orang-orang kuno bepergian dengan orang-orang muda. Hanya saja putra-putra surga yang bangga di antara sembilan ras semuanya berada di ranah para dewa. Meskipun alamnya sebanding dengan mereka, waktu untuk berlatih beberapa kali lebih pendek dari mereka. Mereka yang bangga dengan surga dapat dikatakan sebagai naga dan finiks di antara orang-orang nyata. Dikatakan bahwa karena ini, Akademi Zen Wu mengeluarkan aturan baru, dan saya tidak tahu apa itu. Sekelompok tokoh berkumpul di lapangan Sein Akademi Zen Wu pada saat ini. Melihat dari dekat, Wu Ya menghancurkan kerumunan besar, dengan puluhan ribu sosok, berkumpul bersama, itu sangat hidup. Mu Yun dan Miao Sian Yu menemukan tempat, dan mereka mulai menunggu. Dengan tenang. Namun, pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba terdengar. Mu Yun, pertempuran destini teres, sekarang aku Sen Chong Feng, keluar dan mati. Teriakan ini memekatkan telinga dan memberi orang perasaan yang sangat mengejutkan. Mendengar suara ini, Mu Yun mengerutkan kening. Dia menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, saya lupa yang ini. Apakah kamu yakin, orang itu nomor dua setelah tujuh raja? Jangan khawatir, apakah kamu tidak tahu apa yang bisa dilakukan suamimu? Mu Yun tersenyum sedikit, sosoknya melintas, dan berlari keluar. Di Science Square, platform batu besar berdiri dengan bangga. Teras-teras batu itu tingginya lebih dari 10 meter dengan panjang dan lebar 100 meter. Pada saat ini, ada orang yang berdiri di bawah tekanan. Hanya satu platform batu yang sangat kosong saat ini. Sen Chong Feng mengenakan gaun biru muda, rambut panjang berkibar, dan napasnya terkadang samar dengan pandangan dunia. Hah, sesosok jatuh di destiny platform pada saat ini. Itu adalah Mu Yun. Kupikir kamu tidak berani datang. Sen Chong Feng mencibir, jika hanya kamu, aku tidak akan berani datang. Mu Yun berkata, sepertinya dalam beberapa tahun terakhir, kamu masih belum membuat kemajuan. Anda, Sen Chong Feng mendengus, dan kemudian mencibir, apakah menurut Anda begitu mudah untuk mencapai ranah dewa-dewa? Tentu saja, Anda berada di ranah kaisar dewa berpola 3, Anda tidak tahu sama sekali, saya pikir Anda bahkan tidak dapat mencapai ranah kaisar dewa berpola 5. Apakah itu? Mu Yun mencibir, dan kemudian melangkah keluar, napasnya naik perlahan. Kaisar dewa 5 jiwa, melihat adegan ini, Sen Chong Feng terkejut. Ranah kaisar dewa 5 jiwa memadatkan pusat langit. Ini tidak mungkin untuk dipalsukan. Mu Yun benar-benar mencapai ranah kaisar dewa 5 jiwa begitu cepat. Orang ini, hanya dalam beberapa tahun, telah membuat kemajuan seperti itu, itu sebanding dengan beberapa penjahat di 9 klan kuno. Terkejut, Mu Yun berkata dengan tenang, dibandingkan dengan berapa tahun Anda telah terperangkap di alam kaisar ilahi 7 jiwa. Menurut pendapat saya, alam kaisar ilahi tidak begitu sulit untuk ditembus. Kamu ingin mati. Sen Chong Feng menjerit dingin, dan langsung menembak. Tian Mingtai, sekali di atas panggung, hidup dan mati tergantung pada surga. Ini juga merupakan aturan yang ditetapkan oleh Akademi Zen Wu sejak zaman kuno. Kedua sosok itu langsung bertabrakan satu sama lain pada saat ini. Ledakan. Sebuah ledakan tiba-tiba terdengar pada saat ini, dan Mu Yun tidak mundur sama sekali, tetapi langsung melangkah keluar. Di telapak tangannya, bayangan naga seukuran telapak tangan perlahan berkumpul. Hah! 9 Yuan Shen Jue Di antara kerumunan, seorang pria berpakaian putih dengan rambut panjang disanggul, berkata dengan terkejut. Apa? Huan Feng? Apakah kamu tahu trik sulap yang ditunjukkan anak ini? Di sebelah pria berpakaian putih, seorang pria dengan ekspresi sedikit muram tetapi suara yang sangat menyenangkan berbicara. Yah! Aku telah memilih teknik sihir ini sebelumnya, tapi sayang. Huan Feng tersenyum pahit, tidak berhasil dalam kultivasi. Oh! Pria dengan suara indah bertanya dengan heran, sebenarnya ada trik sulap yang belum berhasil kamu kembangkan. Tian Minghao? Tian Minghao, jangan mengolok-olokku. Huan Feng berkata lagi, seni ilahi Jiu Yuan adalah mengumpulkan energi 9 Yuan, tetapi itu berubah menjadi serangan fisik. Misalnya, Tian Minghao, kamu pandai menggunakan tombak, mengolah trik sulap ini, dan memadatkan tombak yang tajam. Serangan itu bisa dikatakan 10 kali lebih kuat dari dirimu sendiri. Begitu pintar, Tian Minghao juga jelas terkejut. Hanya, melihat kekuatan ilahi berbentuk naga yang lemah dan miskin di tangan Muyun, Tian Minghao tidak setuju dengan itu di dalam hatinya. Huan Feng, kali ini Akademi ke-9 memanjat jalan langit, tidak ada anak jenius dari sembilan klan kuno yang berpartisipasi, kamu dan aku harus saling bertarung, sekarang sepertinya. Tian Minghao berkata dengan acu tak acu, saya khawatir tidak satu pun dari saya yang menjadi pusat perhatian selain orang itu. Mengikuti tatapan Tian Minghao, Huan Feng melihat ke sisi lain. Di sana, di mimbar, beberapa sosok berjalan satu per satu pada saat ini. Beberapa orang mengenakan pakaian biru muda, dan mereka semua bangga dan kuat. Anak-anak San, melihat adegan ini, Huan Feng berjabat tangan. Sekte pantong saya, saya bukan seorang vegetarian, murid kuno, kali ini, saya harus bertarung. Oke, ketika saatnya tiba, mari kita lihat apakah seni sihir hantumu kuat, atau kanon surgawi rahasiaku yang lebih baik. Aku juga menantikan, di antara keduanya, suasana perbandingan yang samar muncul. Tetapi pada saat ini, pertarungan antara Mu Yun dan Shen Chong Feng menarik perhatian kebanyakan orang. Bagaimanapun, Shen Chong Feng adalah yang kedua dari tujuh raja, dan di seluruh Akademi Zen Wu, dia benar-benar tirani. Dapat dikatakan bahwa di ranah dewa-dewa, di Akademi Zen Wu, dia baru saja kalah dari Huan Feng nomor satu. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Mu Yun memprovokasi Shen Chong Feng, jelas bahwa kemarahan Shen Chong Feng di dalam hatinya tidak dapat disembunyikan sama sekali ketika Shen Chong Feng diundang untuk bertarung di depan umum dan naik ke Destiny Platform. Serangga kecil, jika kamu hanya memiliki kekuatan ini, mengapa kamu tidak pulang dan memeluk istrimu yang cantik dan menjalani hidupmu dengan mabuk dan mati? Pada saat ini, Shen Chong Feng berdiri di udara, angin bertiup di bawah kakinya, dan roda angin muncul, menyeret tubuhnya. Apakah kamu sedang terburu-buru? Mu Yun tersenyum lagi, jika ini masalahnya, ini keputusan yang cepat. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan kekuatan suci di tangannya secara bertahap muncul. Kekuatan ilahi itu, pada awalnya, hanya ada garis tipis, dan jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tapi saat Mu Yun mengangkat telapak tangannya, garis tipis itu berevolusi menjadi sosok ular tipis pada saat ini. Dan lambat laun, ular kurus itu berubah menjadi naga. Pada akhirnya, tiba-tiba menjadi naga sungguhan. Di antara lolongan, angin meledak, dan naga asli di tangan Mu Yun perlahan naik pada saat ini. Sepuluh meter, seratus meter, kem, panjang naga itu mencapai satu kilometer, dan kekuatan gaib yang keluar membuat orang takut untuk melihat secara langsung. Ini adalah kekuatan yang menakutkan. Dan melihat adegan ini, Tian Minghao juga menghancurkan bibirnya, dan sedikit percaya apa yang dikatakan Huan Feng barusan. Ini adalah seni ilahi Jiuyuan yang sebenarnya. Mu Yun menyeringai dan berkata, Jika kamu ingin membela orang lain, maka aku akan memukulmu seperti kura-kura. Setelah kata-kata itu jatuh, telapak tangan Mu Yun langsung mengepal. Serangan Hualong. Dengan minuman rendah, gas naga melonjak langsung pada saat ini. Naga asli seribu meter, dengan Mu Yun sebagai intinya, menggigit dan membunuh Shen Chong Feng. Sial. Pada saat ini, Shen Chong Feng telah sepenuhnya mengumpulkan hati Xiao Mu Yun. Orang ini benar-benar telah mempraktikkan trik sulap yang mengerikan. Tebasan api Gang Feng. Dengan minuman rendah, permukaan tubuh Shen Chong Feng tampak mengenakan baju besi. Itu bukan baju besi asli, tapi baju besi yang dibentuk oleh tiupan angin. Namun, melihat adegan ini, baik Huan Feng dan Tian Ming Hao terkejut. Shen Chong Feng bahkan telah melakukan trik ini. Tampaknya Mu Yun di ranah Kaisar Dewa 5 jiwa benar-benar sulit untuk dijerat. Percuma saja. Melihat adegan ini, Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, ini benar-benar tidak berguna. Kata-katanya jatuh dan dia menamparkan telapak tangannya. Naga asli meraung dengan panik, meringkuk ke arah Shen Chong Feng. Pada saat ini, suara berderak terdengar satu demi satu. Sosok Shen Chong Feng menghilang dalam bayangan naga yang luas, dan bahkan sebelum teriakan dibuat. Selesai. Mati. Melihat adegan ini, semua orang di sekitar benar-benar kesal. Satu gerakan, membantai Shen Chong Feng. Mu Yun, orang seperti itu, mengapa dia belum pernah mendengar namanya sebelumnya? Menarik. Dan pada saat ini, di sudut alun-alun, di antara beberapa wanita cantik muda dengan pakaian bela diri biru muda, seorang sosok muda menyeringai dan berkata, lima poke God Emperor Realem, muda untuk membunuh kipeng God Emperor Realem, seperti Zan Yu Hei, kamu benar-benar penyanyang dibandingkan dengan orang seperti ini. Seorang wanita dalam gaun hijau muda mengerutkan bibirnya dan tersenyum, sejujurnya, kamu sendirian, muda untuk berurusan dengan apa yang disebut tujuh raja, kan? Zan Ying Ying, kamu gadis, benar-benar tidak menyenangkan. Kamu sangat membenci orang lain, kamu harus membayar harganya. Suara yang sedikit acu-ta'acu terdengar di belakang beberapa orang pada saat ini, Yang Mulia. Yang Mulia, sosok Zan Sini, melangkah maju saat ini, menatap beberapa orang. Dalam hal kualifikasi, saya lebih dari seribu tahun lebih tua dari Anda. Saya ingin mengajari Anda, apakah saya masih memenuhi syarat. Setelah mendengar ini, wajah beberapa pria dan wanita muda menjadi serius. Meskipun Zan Sini berada di ranah sederetan Master Dewa, itu karena dia telah mengembangkan seni ilahi sembilan peringkat yang kuat. Jue Divine sembilan peringkat sangat kuat, bahkan di klan kuno, itu tidak terlalu umum. Zan Sini adalah nenek moyang yang kuat dari sembilan perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam hal generasi, mereka hanyalah anak-anak di depan Zan Sini. Warisan orang-orang kuno setidaknya ratusan ribu tahun, bahkan jutaan tahun. Zan Sini, sedini sepuluh ribu tahun yang lalu, adalah prajurit kerajaan Dewa Leluhur teratas di klan Zan. Belum lagi, Zan Tianyu adalah pangeran dari klan Zan. Anak ini, beberapa dekade yang lalu, hanyalah seekor semut di matamu. Mungkin, seratus tahun kemudian, dia akan melampauimu. Zan Sini berkata dengan acu tak acu, baru lima tahun yang lalu, dia hanya berada di ranah Kaisar Dewa Tiga Jiwa. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang yang hadir sedikit berubah. Kekuatan Muyun memang di luar imajinasi mereka. Ini adalah pertunjukan bakat yang mengerikan. Yah, kali ini Akademi Kesembilan Jalan Deng Tian, kamu akan pergi bersama Din Wu. Ingat, menghadapi murid-murid dari delapan suku kuno lainnya, kamu harus berhati-hati, dan kamu tidak boleh cepat. Zan Sini bertanya lagi, Putri yakinlah, kita tidak menghadapi situasi ini untuk pertama kalinya, dan kita pasti tidak akan serakah akan jasa. Oke, setelah instruksi, Zan Sini melihat ke arah kerumunan. Di sana, Muyun jatuh dengan selamat, sangat sunyi di antara kerumunan. Tapi orang seperti itulah yang membuatnya tidak bisa melihat. Dari mana asalmu? Kamu berada di pusat perhatian. Miao Sianyu memandang Muyun dan berbisik dengan suara rendah, saya melihat bahwa Putri Klansan menatap mata Anda, itu akan meluap. Apakah itu? Muyun tersenyum sedikit dan berkata, jika Anda mengatakan itu, maka saya harus bekerja lebih keras dan berusaha untuk menjadi menantu Klansan. Bukankah mudah untuk mencapai dewa leluhur di masa depan? He he, kalau begitu kamu, pergi, pendeta yang bermartabat. Muyun, jadilah menantu orang lain, dan lihat apakah ayahmu akan mematahkan kakimu. Mendengar ini, Muyun tersenyum sedikit. Saat pertempuran antara Muyun dan Sen Chongfei berakhir, diskusi orang banyak menjadi semakin keras. Reputasi Sen Chongfei, di seluruh Akademi Zenwu, dapat dikatakan milik tingkat atas. Tapi dibunuh oleh Muyun kali ini mewakili kejatuhan Sen Chongfei, tetapi juga mewakili kebangkitan Muyun. Dengan tingkat kultifasi seperti itu di ranah kaisar dewa lima jiwa, bukankah akan lebih menakutkan untuk mencapai ranah kaisar dewa tujuh jiwa. Namun, kekacauan ini tidak berlangsung lama. Sebuah suara yang dalam terdengar pada saat ini. Diam, bersamaan dengan suara itu, beberapa sosok berlari kencang di Sainz Square. Pemimpinnya sewenang-wenang. Langit sewenang-wenang hari ini, mengenakan jubah hitam, cukup megah, dan matanya yang sempit dan panjang memancarkan cahaya dingin yang redup, yang membuat orang takut untuk melihat secara langsung. Ranah lima elemen dewa-dewa benar-benar jauh untuk murid-murid alam kaisar dewa ini. Kaisar dewa tujuh jiwa saja membutuhkan akumulasi terus-menerus untuk mencapai ranah dewa-dewa satu garis. Pada saat yang sama, untuk membuka ranah, lima elemen harta karun dewa diperlukan, dan semakin kuat harta karun dewa yang digunakan, semakin kuat alam lima elemen. Oleh karena itu, penguasa ilahi dari alam yang sama mungkin berjauhan satu sama lain. Di belakang Wujutian, Singtian, Dingwenyuan, dan Suan Zibai, tiga wakil dekan, mengikuti dengan cermat. Tapi yang mengejutkan Mu Yun adalah di belakang Suan Zibai, Sui Zuying mengenakan seragam seni bela diri hitam, dengan rambut panjangnya diikat, berdiri di sana dengan agak cemberut. Melihat Sui Zuying aman dan sehat, dan bahkan lebih rajin berkultivasi, Mu Yun juga diam-diam lega. Sepertinya semua orang ada di sini. Tian yang sewenang-wenang tersenyum tipis pada saat ini, kalau begitu, aku akan mengumumkan satu hal. Kali ini, kompetisi Jalan Deng Tian Akademi ke-9 mewakili pertukaran antara talenta terbaik dari sembilan perguruan tinggi. Dan di antara ini, kematian dan cedera tidak dapat dihindari. Anda juga harus tahu bahwa kali ini, tidak hanya sembilan halaman utama kami, tetapi juga sembilan suku kuno, akan ada beberapa murid muda yang berpartisipasi. Jadi, demi keselamatan semua orang, kali ini, murid yang belum mencapai ranah Kaisar Dewa Tiga Jiwa tidak perlu berpartisipasi. Segera setelah Arbitrary Heaven mengatakan ini, serangkaian diskusi pecah di antara kerumunan. Kamu tidak perlu berpartisipasi jika kamu kurang dari ranah Kaisar Ilahi dari Tiga Jiwa. Apa? Saya telah bekerja keras selama beberapa tahun terakhir, dan hanya mencapai ranah Kaisar Ilahi dari Jiwa Kedua. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Itu membuatku berkultifasi dengan sia-sia. Oh, ini benar-benar tidak tepat waktu. Diam, Wakil Dekan Singtian berteriak pada saat ini, mendengarkan kata-kata Dekan, seperti apa Twitter itu. Paksaan Singtian jelas sangat tinggi. Kerumunan itu sekarang sepi. Saya tahu bahwa banyak orang suci telah membuat banyak persiapan untuk persidangan ini. Saya tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam murid-murid Dewa Kaisar Yi dan alam Kaisar Dewa, tetapi Akademi akan membuka Pavilion Wu secara gratis selama waktu ini. Anda dapat memilih latihan spiritual sinyi. Kedua, kamu juga bisa pergi ke Pavilion Pil, Pavilion Perangkat, dan Pavilion Formasi untuk memilih harta ilahi yang cocok untuk kultifasimu. Begitu kata ini keluar, semua orang berteriak lagi. Kompensasi semacam ini bisa dikatakan murah hati. Oke, sekarang, semua murid dari alam Kaisar Ilahi Yipu dan murid alam Kaisar Ilahi Erpu mundur. Ketika kata-kata ini jatuh, para murid dari alam Kaisar Ilahi dari satu jiwa dan dua jiwa itu secara bertahap mundur. Ding Wenyuan tersenyum tak berdaya, orang-orang kudus ini, satu persatu, arogan. Tempat yang mereka alami selama perjalanan ini sangat berbahaya. Demi kebaikan mereka, jangan biarkan mereka pergi. Ya, Kaisar Roh satu dan dua masih terlalu rendah. Sing Tian mengangguk. Pada saat ini, dengan jatuhnya kata-kata sewenang-wenang, lebih dari setengah murid yang mundur. Ada banyak ruang di Sain Square dalam sekejap mata. Saat ini, jika Anda melihat lebih dekat, ada kurang dari sepuluh ribu orang. Tampaknya di antara orang-orang kudus, Kaisar Dewa Satu Jiwa dan Kaisar Dewa Dua Jiwa menempati banyak hal. Ya, para murid yang tersisa, yang perlu kamu hadapi selanjutnya adalah ujian yang kejam. Wu Duan Tian berbicara lagi, apa yang baru saja saya katakan sangat jelas. Kali ini, tidak hanya murid dari halaman ke-9, tetapi juga murid dari klan kuno. Kali ini, tempat persidangan terletak di celah di Tanah Sensu. Celah ruang angkasa ini adalah tempat di mana sembilan klan bersatu untuk menghukum pangeran penggembala, dan memotong lembah awan. Sewenang-wenang Tian berkata dengan acuh-ta'acuh, Zanyun Kenyan adalah pertempuran, langit dan bumi berubah warna, ada banyak kesalahan spasial, dan tahun-tahun ini, sembilan suku kuno terus menggali. Di sana, mereka menemukan tanah yang lebat, menghubungkan dunia kecil. Tempat di mana kamu akan menguji perjalanan ini ada di sana. Sekarang, berbaris satu per satu, siap memasuki arai teleportasi. Kata-kata sewenang-wenang surga jatuh dan mengangguk ke Ding Wen Yuan di sampingnya. Ding Wen Yuan melambaikan telapak tangannya, dan tiba-tiba, sekelompok sosok berjalan keluar. Melihat lebih dekat pada sosok-sosok itu, mereka semua adalah tetua berusia 70 atau 80 tahun, semuanya penuh energi dan dalam serta pendiam. Besiaplah, mulai pertempuran. Om, ketika kata-kata Ding Wen Yuan jatuh, lelaki tua itu, dengan kekuatan gaibnya, berkumpul menjadi jimat, dan pada saat ini, jimat itu menyebar ke seluruh dunia. Tiba-tiba, jimat arai dao-dao memberi orang rasa kaget yang sangat kuat. Kekuatan kekerasan, satu lapisan lebih baik dari satu lapisan. Di depan semua orang, barisan besar, bersinar dengan cahaya, tiba-tiba muncul. Teleportasi. Mu Yuan sangat memahami bahwa hanya master formasi ilahi tingkat 9 yang dapat membangun formasi teleportasi. Para tetua ini jelas tidak mencapai tingkat master formasi ilahi tingkat 9. Formasi ini seharusnya dibangun oleh seseorang, dan master formasi divine ini pindah ke sini. Ikuti aku ke dalam susunan teleportasi. Sewenang-wenang surga berbicara, melangkah keluar, melangkah langsung ke formasi, dan menghilang. Bentang alam para dewa sangat luas, dan seluruh tanah para dewa saja sudah luas. Batas-batasnya dibagi menjadi tidak kurang dari ribuan. Bahkan jika seluruh perjalanan ranah master dewa dilintasi, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun, belum lagi prajurit ranah kaisar dewa. Namun, teleportasi arai dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Sekelompok siluet melangkah ke dalam susunan teleportasi, dan suara mendengung berlanjut pada saat ini. Hampir 9000 orang suci, pada saat ini, siluet menghilang satu per satu. Perasaan berputar di seluruh dunia tiba-tiba muncul. Banyak murid hampir membodohi diri mereka sendiri setelah melewati susunan teleportasi untuk pertama kalinya. Untungnya, itu hanya sekitar setengah batang dupa, dan siluet semua orang menunjukkan formasi teleportasi. Melihat latar depan, semua murid tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi mereka. Pada saat ini, tempat mereka muncul berada di platform besar. Dan ketika Anda perhatikan baik-baik, ada total delapan di platform ini dan di sekelilingnya. Dan setiap platform penuh sesak. Gelombang kebisingan lebih baik daripada gelombang. Din Wu, sudah lama tidak bertemu denganmu. Di depan, semua orang baru saja duduk, tawa keras terdengar dari platform yang berdekatan. Kesembilan platform itu bulat, seolah-olah bintang-bintang melengkung di atas bulan. Di tengah, selebar ribuan meter, ada juga sosok yang berdiri di sana. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan sosok yang kuat dan senyum lebar berjalan dan menyambutnya dengan antusias. Dekan Lin, melihat orang itu datang, Tian yang sewenang-wenang memberikan tangannya dan tersenyum. Dekan Lin, di antara sembilan halaman, hanya ada satu Dekan Lin, Dekan Lin Tong Tian dari Zhao Klan Tian Pu Chol Lege. Keluarga Zhao dan keluarga Zan selalu memiliki hubungan dekat. Akademi Tian Pu dan Akademi Zen Wu memiliki hubungan yang baik. Lin Tong Tian dan sewenang-wenang Tian memiliki hubungan pribadi yang baik. Kali ini, kamu terlambat. Lin Tong Tian tertawa. Bukankah ini untuk persiapan yang sempurna? Lagi pula, kali ini, tidak hanya para murid dari sembilan halaman utama kita, tetapi juga anak-anak dari sembilan suku kuno. Ya, ya, Akademi Zen Wu Anda benar-benar telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Lin Tong Tian memandang orang-orang di belakang Wu Duan Tian dan tersenyum ringan. Din Lin, aku tidak suka mendengarkan kata-kata ini. Tian yang sewenang-wenang memandang para murid Akademi Tian Cao, dan berkata dengan senyum masam, saya pikir Akademi Tian Cao Anda benar-benar penuh dengan bakat. Di antara dua Dekan yang saling menyapa, tiga platform lainnya tiba-tiba bersinar, dan banyak sosok tiba-tiba muncul. Apakah itu Akademi Jiwa Darah? Tian yang sewenang-wenang mengerutkan kening. Akademi Jiwa Darah adalah kekuatan yang tidak ada duanya di seluruh negeri Tiongkok. Tidak ada alasan lain. Di belakang Akademi Jiwa Darah adalah Akademi Suku Kuno paling kuat di seluruh alam dewa, suku darah. Pada saat ini, di depan Akademi Perlombaan Darah, sesosok berdiri dengan bangga, di sekujur tubuhnya, penuh darah, sudut alisnya, dengan jejak darah, memberi orang perasaan yang sangat dingin dan kejam. Jiwa Wu Tian, melihat orang itu, Wu Duan Tian dan Lin Tong Tian, ekspresi mereka berubah. Sol Wu Tian, Dekan Akademi Jiwa Darah, dan dirinya sendiri, adalah raksasa yang dewa leluhurnya telah mengubah wilayahnya. Di kedua sisi Akademi Jiwa Darah, ada juga dua murid Akademi Utama, muncul satu per satu. Di depan para murid itu, dua sosok cukup mempesona. Akademi Fen Tian di bawah klan Zhu, Fen ke secara pribadi mengirim. Surga yang sewenang-wenang mencibir. Lihatlah seminari spiritual di bawah klan Yang, Jing Takong terlihat seperti penjahat. Lin Tong Tian dengan jijik berkata, saat itu, orang ini, tetapi pemimpin pasukan tingkat Tian Yuan yang berada di bawah kawanan, tidak berharap untuk memberontak melawan kawanan, dan sekarang di keluarga Yang, itu seperti ikan di dalam air. Petik 2, Fen ke, dekan Akademi Fen Tian, dan Jing Da Kong, dekan Akademi Teologi Spiritual, menatap semua orang sambil tersenyum saat ini. Sol Wu Tian melangkah maju dan melihat Wu Duan Tian dan Lin Tong Tian, dia tersenyum dan berkata, Din Wu, Direktur Lin, ini cukup awal. Tuan jiwa belum terlambat, sewenang-wenang Tian memberikan tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Selama bertahun-tahun, suku Zudan yang telah meminta masalah. Bukankah darah itu dihasut? Oleh karena itu, klan Zhan dan Zhao tidak memiliki kasih sayang terhadap klan darah sama sekali. Selain itu, Akademi Zen Wu dan Akademi Tian Pu tidak menyukai tiga akademi. Besar, Sol Wu Tian juga tidak peduli. Dia memandang mereka berdua dan tersenyum, saya pikir kami bertiga disebut tiga rumah dan tiga hari saat itu. Sayangnya, kami berdua masih berada di ranah dewa-dewa lima elemen. Itu luar biasa. Ketika jiwa Wu Tian berbicara, sengaja atau tidak, dia melepaskan nafas dewa leluhur. Prajurit ranah dewa leluhur memadatkan inkarnasi tubuh mereka, dan mereka mengendalikan hukum ruang dan waktu. Dapat dikatakan bahwa perbedaan antara ranah kaisar dewa dan ranah master dewa sama seperti perbedaan antara para dewa dan para dewa leluhur. Bukan kelas sama sekali. Hun Wu Tian, tidakkah kamu harus begitu bangga? Lin Tong Tian berkata dengan acu tak acu, jika anda berpikir bahwa dewa leluhur anda dapat mengalahkan saya dengan perubahan alam, saya tidak keberatan mencoba bersaing dengan anda. Haha, coba, oke. Sol Wu Tian tertawa, tidak takut. Pada saat ini, kedua dekan diasah dengan jarum menghadap ke maimang. Hun Wu Tian, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, amarahmu benar-benar semakin besar. Sebuah suara yang kuat tiba-tiba terdengar pada saat ini. Mendengar sosok ini, wajah Sol Wu Tian sedikit berubah. Pada saat ini, di platform lain, sekelompok tokoh tiba-tiba muncul. Pria terkemuka adalah pria kekar dengan napas, dan dia bisa bergerak bebas. Ketika dia berbicara, napasnya selaras dengan tren umum dunia. Keluarga kerajaan, orang-orang dari Akademi Kaisar Giok, ini dia. Pada saat ini, orang banyak berbicara. Wang Suan, dekan Akademi Kaisar Giok, adalah anggota klan kerajaan dari salah satu dari sepuluh klan kuno, dan dia juga dekan Akademi Kaisar Giok. Di antara sembilan perguruan tinggi, jika anda mengatakan siapa yang dapat bersaing dengan Akademi Jiwa Darah, hanya ada Akademi Kaisar Giok. Keluarga kerajaan, di tanah para dewa utara, mendominasi satu sisi dan kuat. Saat itu, penggembala dan klan darah berjuang untuk pertempuran, dan kawanan selalu menjaga klan darah stabil. Tetapi kemudian, para gembala mati, dan kerabat secara bertahap menjadi pemimpin. Tetapi pada saat ini, keluarga kerajaan telah menahan ekspansi keluarga darah. Sembilan suku kuno juga melihat bahwa keluarga kerajaan selalu disebut yang ketiga dari sembilan suku, tetapi sebenarnya tidak. Sejak berakhirnya Perang Sepuluh Klan, kekuatan dan warisan yang ditampilkan oleh klan kerajaan tidak kalah dengan klan darah sama sekali. Ini menarik. Sewenang-wenang Tian dan Lin Tong Tian tersenyum satu sama lain saat ini. Sol Wu Tian berada di ranah dewa-dewa lima elemen saat itu, dan dia bertengkar dengan Wang Yu ini, tetapi dia dikalahkan. Sekarang, ketika saya melihat dekan Wang Yu lagi, saya khawatir jiwa Wu Tian tidak berani. Wang Yu sekarang juga seorang pejuang yang dewa leluhurnya telah mengubah wilayahnya. Sol Wu Tian, bagaimana kalau membandingkannya dengan Wang Yu ku? Dekan Wang Yu tertawa. Otong, apa yang kamu banggakan? Sol Wu Tian mencibir, kamu Wang Yu adalah anggota keluarga kerajaan kapan saja, tetapi kamu hanya pantas menjadi dekan Akademi Kaisar Giyok. Kamu benar-benar memiliki wajah. Jiwa Wu Tian, mendengar ini, wajah Wang Yu menjadi dingin, dan dia bersenandung, apakah Anda ingin belajar tentang kekuatan bakat garis keturunan keluarga kerajaan saya? Begitu dia mengatakan ini, wajah Sol Wu Tian bergetar. Keluarga kerajaan sekarang dapat dibagi secara merata dengan keluarga darah, dan yang paling penting adalah bakat garis keturunan. Kekuatan bakat garis keturunan kerajaan adalah kekuatan raja. Selama pertempuran, jika bakat garis keturunan didesak dan aura dominan ditampilkan, efektivitas tempur seluruh orang akan meningkat beberapa kali, belum lagi, bahkan dapat menghindari beberapa kerusakan para dewa. Bahkan jika bakat, perlindungan jiwa klan darah dapat mengendalikan jiwa lawan, efek perlindungan jiwa akan sangat berkurang ketika klan kerajaan menampilkan kekuatan raja. Hanya bakat gembala untuk melahap yang bisa menekan semangat mendominasi. Bakat melahap dapat menelan segalanya, bahkan jika aura raja kuat dan ditelan dan dihilangkan, itu tidak akan dapat memberikan efek yang sempurna. Semuanya, sepertinya sangat hidup. Pada saat ini, tawa ringan tiba-tiba terdengar. Pada tiga platform terakhir, sekelompok tokoh muncul. Tiga di antaranya adalah tokoh pertama. Pada saat ini, mereka berjalan di platform pusat dan melihat enam dekat. Akademi Badai Klan Kan, Akademi Titan dari Klan Batu, Murong Chol Lege di bawah Klan Murong. Suku Kan, Si, dan Murong menempati bagian barat alam dewa. Mereka dapat dikatakan sebagai penguasa wilayah barat. Untuk waktu yang lama, tiga suku telah berada dalam satu garis. Dapat dikatakan bahwa tiga suku yang bersatu, yaitu keluarga kerajaan dan keluarga darah, untuk sementara harus menjaga kekuatan mereka. Presiden Feng, sudah lama tidak melihatku. Ketika Saul Wutian melihat Feng Zeyuan, dekan Akademi Stormwind, dia tertawa. Kepala Sekolah Jiwa, apakah kamu baik-baik saja? Storm Academy, di antara sembilan akademi besar, juga termasuk dalam kekuatan teratas. Terlebih lagi, Akademi Stormwind milik Klan Kan, dan pertumbuhan Klan Kan tidak seperti sembilan klan lainnya. Nenek Moyang sebelumnya melahirkan keberadaan yang tak terkalahkan di luar dewa leluhur, tetapi dikatakan bahwa leluhur Klan Kan adalah dewa Chiyou. Dewa ini lahir antara langit dan bumi, tidak ada yang tahu asal-usulnya, tetapi itu kuat dan terintegrasi ke dalam ras manusia. Klan Kan juga memperoleh darah orang ini dan secara bertahap berkembang dan tumbuh menjadi salah satu dari sepuluh klan kuno. Di sisi lain, Bu Zongda, Dekan Akademi Teologi Raksasa di bawah Klan Batu, dan Murong Fu, Dekan Akademi Murong di bawah Klan Murong, juga melangkah maju. Sejauh ini, para dekan dari sembilan rumah sakit besar telah berkumpul. Kali ini, itu adalah kontes di Jalan Deng Tian di sembilan halaman, jadi tidak ada seorang pun dari sembilan suku kuno yang maju. Saat ini, ada sembilan platform di bumi, dan di setiap platform, ada hampir sepuluh ribu orang. Kali ini, benar-benar perjalanan ke surga oleh halaman ke sembilan yang menarik perhatian para dewa. Dengan kata lain, ini hanya diskusi antara para murid dari sembilan halaman, tetapi yang tidak biasa adalah bahwa setelah sembilan halaman, jika ada murid yang mencapai alam para dewa, mereka akan direkrut oleh para leluhur dan memasuki rahasia kuno, dunia, dapatkan kultivasi dan kultivasi yang lebih baik. Jika Anda dipromosikan menjadi dewa leluhur di masa depan, Anda dapat mencapai langit dalam satu langkah, dan Anda juga dapat memperoleh status dan identitas yang baik di klan kuno. Oleh karena itu, kali ini, para murid dari halaman ke sembilan penuh dengan energi. Adapun dekan dari sembilan akademi besar, jika lebih banyak murid di akademi mereka sendiri mencapai alam para dewa, hadiah untuk mereka dalam klan kuno akan lebih murah hati. Oleh karena itu, apakah itu anggota senior halaman ke sembilan atau murid halaman ke sembilan, kali ini mereka semua bertarung. Apa yang berbeda dari yang sebelumnya adalah bahwa kali ini, ada juga keturunan alam kaisar ilahi di antara sembilan klan kuno, dan bahkan keturunan alam dewa ilahi. Ini bahkan lebih menarik. Murid-murid yang lebih muda dari sembilan suku kuno semuanya menerima ajaran terkuat dari sembilan suku kuno. Dapat dikatakan bahwa fondasi yang diletakkan lebih kuat dari para murid dari sembilan suku kuno. Namun, justru karena penambahan anak-anak inilah para murid dari universitas-universitas. Kesembilan semakin menantikan percobaan ini. Bagaimanapun, bertarung melawan anak-anak dari ras kuno adalah apa yang mereka impikan. Ketika Sol Wutian melihat semua orang datang, dia berkata, semuanya, bisakah kamu mulai? Oke, Wang Yu juga mengangguk dan berkata, sekarang, saatnya memberitahu orang-orang kecil ini apa yang akan mereka hadapi kali ini. Ini baik, kesembilan dekan berdiri di platform pusat saat ini. Platform besar di tengah naik perlahan pada saat ini, dan sembilan sosok tiba-tiba terangkat ratusan meter. Sol Wutian membuka mulutnya dan berkata, kali ini, sembilan halaman akan bersaing di Deng Tianrot. Sekarang, mulai. Tapi sebelum itu, aku perlu memberitahumu sesuatu. Wang Yu mengambil kata-kata itu dan berkata, tempat persidangan ini ada di Ngarai Zanyun di depanmu. Ngarai Zanyun. Sebelumnya, tidak ada tabu di tempat ini, tetapi sepuluh ribu tahun yang lalu, sembilan suku kuno yang besar, kuat dan kuat, bergabung dan menghancurkan pangeran penggembala Muyun di sini. Kejadian ini menyebabkan kegemparan di alam dewa pada waktu itu. Pangeran dari keluarga gembala, Muyun, dikabarkan bahwa dia adalah kaisar dari sembilan kehidupan, dan surga ditakdirkan bahwa putra ini akan menyatukan para dewa dan umat manusia. Sembilan klan takut akan rumor, jadi mereka memimpin untuk membunuh sang pangeran. Meski begitu, suku kuno membayar harga yang mahal. Dan pada akhirnya, tempat pertempuran yang menentukan adalah Cloud Slushing Canyon ini. Sebelumnya, tidak ada nama untuk tempat ini, tetapi kemudian dinamai Ngarai Zanyun oleh sembilan suku. Jurang Agung, kedua ujung Ngarai, seolah-olah dihancurkan oleh pistol, Ngarai itu panjangnya 10 ribu meter, pada saat ini, rasanya sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Di Ngarai ini, karena pertempuran 10 ribu tahun yang lalu, hal-hal jahat yang tak ada habisnya, roh tulang, orang mayat, orang batu, del, lahir, hanya kamu yang tidak bisa memikirkannya, dan kamu belum melihatnya. Suara Sol Wutian sangat serius. Perang tahun itu sangat tragis, dan sembilan suku kuno membayar harga yang menyakitkan hanya untuk membunuh salah satu pangeran pengembara. Akibatnya, ada Kaisar Ilahi yang tak terhitung jumlahnya, Tuhan Ilahi, dan pejuang di alam leluhur yang telah jatuh di sini. Karena itu, tempat ini menjadi lebih jahat dalam 10 ribu tahun ini. Tapi kamu tidak perlu khawatir, tempat untuk penilaian ini tidak ada di sini. Sol Wutian berkata lagi, tapi pertama-tama, Anda harus melewati sini, dan kemudian, masuk ke kedalaman untuk mencapai tempat terakhir percobaan Anda, dunia lima elemen. Lima elemen dunia. Begitu komentar ini keluar, banyak murid merasa lega. Dalam pertempuran itu, beberapa dari mereka mungkin belum lahir. Tetapi desas-desus tentang stasiun itu telah diturunkan dan dibicarakan di seluruh alam dewa selama ribuan tahun. Hal yang paling menakjubkan adalah pangeran pengembara. Seseorang bisa begitu kuat sehingga sangat mengejutkan. Dalam 10 ribu tahun ini, banyak orang telah menganggap pangeran gembala sebagai model dan bersumpah untuk melampaui orang. Lima elemen alam juga secara tidak sengaja ditemukan oleh orang-orang berdarah kita ribuan tahun yang lalu. Karena perang duniai, tempat ini sangat tidak stabil, jadi secara tidak sengaja, sebuah saluran dibuka ke alam lima elemen. Ada harta surgawi lima elemen yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat dikatakan sebagai tempat yang sangat baik bagi Anda untuk mencapai ranah master ilahi. Mendengar ini, beberapa murid Divine Emperor Realum of Seven Souls bersinar dengan kegembiraan di mata mereka. Dewa lima elemen, emas, kayu, air, api, dan tanah, lima elemen dewa, sangat menarik bagi mereka. Untuk mencapai ranah para dewa, Anda perlu menyerap banyak vitalitas lima elemen dan menyingkat domain lima elemen. Bahkan di ranah kaisar dewa, lima elemen harta karun ilahi sangat bermanfaat untuk memadatkan semangat. Tak disangka, tempat pengalaman ini begitu misterius. Jangan terlalu cepat bahagia. Dekan Wang Yu menuangkan air dingin ke bawah. Dalam seribu tahun terakhir, kami juga telah menjelajahi bahwa ngarai zanyun terhubung ke alam lima elemen, tetapi daya tarik alam lima elemen juga telah menarik roh tulang, manusia batu, del, ke dalamnya. Apa, hal-hal aneh itu juga masuk. Dengan cara ini, jika Anda menemukan pembangkit tenaga listrik dewa leluhur di dalam, bukankah mereka akan mati? Tapi jangan khawatir, di alam lima elemen, penghalang alami mencegah leluhur yang kuat memasukinya. Hal-hal non-manusia dan non-binatang tertinggi hanyalah ranah dewa lima elemen. Tapi itu, setelah mendengar ini, beberapa murid tidak bisa membantu tetapi menghancurkan bibir mereka. Ranah dewa-dewa lima elemen, yang sekuat sembilan dekan yang hadir. Yah, mungkin itu masalahnya. Uhuntian berkata lagi, kali ini, ini adalah kesempatan untuk kalian semua. Saya telah merebutnya, menjadi dewa, dan mencapai langit dalam satu langkah. Saya tidak dapat menangkapnya. Dao menghilang, dan semua kultivasi saya hilang, hancur. Terserah kamu apa yang bisa kamu dapatkan pada akhirnya. Sembilan dekan mengangguk saat ini. Bagi banyak murid, ini memang merupakan pengalaman di mana krisis dan peluang hidup berdampingan. Jika bisa berhasil, maka di masa depan, itu harus menjadi salah satu langkah untuk menjangkau orang-orang kuno, yang lebih mulia dari mereka. Jika gagal, sangat mungkin untuk mati total. Namun, jika Anda ingin menjadi pria yang kuat, kematian tidak bisa dihindari. Selama berabad-abad, sudah seperti ini. Kalau begitu, semua orang sudah siap, mari kita mulai. Uhuntian melambaikan tangannya dan berkata, kali ini, saya menunggu untuk membuka saluran untuk Anda. 100 tahun? Harap diingat, jika Anda tidak keluar setelah 100 tahun, maka tutup saluran, pikirkan, kecuali Anda mencapai ranah dewa leluhur. Bahkan jika kamu mencapai alam dewa leluhur, kemungkinan besar kamu tidak bisa keluar. Kali ini, semua orang ingat dengan kuat. Semua murid sangat ingin mencoba. Melihat adegan ini, sembilan dekan menatapku dan aku melihatmu, dan mereka semua mengangguk. Haha. Namun, pada saat ini, dalam kehampaan, ledakan tawa tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, hanya bayangan hitam yang terlihat di atas udara, jatuh ke tanah, meniupkan hembusan angin. Binatang tingkat delapan, elang hijau bermata biru. Melihat bayangan hitam mendekat, ekspresi sembilan kepala semua berubah. Binatang suci tingkat delapan, yaitu tingkat tirani dewa, yang berwajah besar, sebenarnya mengendarai lusinan elang biru bermata biru. Perjalanan ke Deng Tian Road, tanpa Saint Cloud Academy kita, apakah masih disebut Deng Tian Road? Suara arogan dan arogan jatuh pada saat ini. Lusinan elang biru bermata biru dari binatang suci tingkat delapan, pada saat ini, menggulung angin kencang dan jatuh di platform pusat. Melihat adegan ini, sembilan dekan buru-buru mundur, berulang kali menunjukkan keterampilan sihir mereka yang kuat untuk melindungi ribuan murid di belakang mereka. Ini adalah binatang suci tingkat delapan, embusan angin seperti itu, seorang murid dari alam kaisar dewa, akan digulung menjadi potongan-potongan daging dan benar-benar terbunuh ketika mereka bertemu. Pada saat ini, sembilan dekan menampilkan penghalang untuk melindungi para murid di platform masing-masing agar tidak dilukai. Patung bermata biru dan bermata biru mengeluarkan raungan keras dan mendarat dengan Mantap! Sekelompok sosok terbang turun dari elang biru. Perhatikan baik-baik, ada ribuan sosok, mengenakan seragam seni bela diri berwarna awan, semuanya penuh energi, dan dada mereka semua disulam dengan awan kata. Akademi Awan Suci Melihat adegan ini, sembilan dekan semuanya terkejut. Akademi Awan Suci, hari pertama kekuatan kawanan tingkat yuan. Muyun berbisik saat ini. Saint Claude Chollege bisa dikatakan sebagai papan nama para gembala di China. Namun, dalam pertempuran pertama 10.000 tahun yang lalu, tiga pasukan tingkat Tianyuan di bawah para gembala, Akademi Seng Yun, Yi Yuksuan, dan Istana Bayangan semuanya diam. Sekarang, apa artinya muncul tiba-tiba? Haha, Hun Wu Tian, Wang Yu, kamu rubah tua, selama 10.000 tahun, Akademi Awan Suci saya tidak berpartisipasi dalam perjalanan ke langit, dan tidak datang untuk bertanya kepada saya. Jalan Deng Tian Pengadilan ke-9 tahun ini, tetapi akan dikembalikan ke Jalan Deng Tian Pengadilan ke-10. Di atas elang biru, sesosok terbang turun, menginjak platform tengah, melihat sekeliling dengan arogan. Dekan Saint Claude Chollege Saint Chang, melihat jubah hitam pucat itu, dengan aura yang kuat dan sosok yang sangat tirani dan percaya diri, wajah sembilan dekan sedikit berubah pada saat ini. Kekuatan Holy Chang dapat dikatakan diketahui oleh seluruh Divine State. Sebagai dekan Akademi Awan Suci, dengan dukungan para gembala di belakangnya, tahun itu, Akademi Awan Suci, untuk sementara waktu, menjadi pemimpin Akademi ke-10, dan Akademi 9 besar hanya bisa diharapkan. Namun, para gembala menghilang selama puluhan ribu tahun, dan Akademi Saint Claude juga dalam kondisi bobrok selama puluhan ribu tahun. Sekarang, di mana para murid yang muncul untuk bergabung dengan jalan ke langit. Chang Suci, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar pada saat ini. Itu adalah Jingda Kong, dekan seminari spiritual di bawah kebangsaan yang. Jingda Kong berteriak, Akademi Awan Suci Anda telah bobrok selama ribuan tahun, dan para gembala telah menyusut dan menjadi kura-kura. Hari ini, Anda berani muncul di sini dan mencari kematian, kan? Biarkan aku melihat siapa yang berteriak. Chang Suci memandang Jingda Kong dengan bercanda, dan menyeringai, Oh oh, ternyata Jingda Kong, penguasa sekte Sen Kong, bawahan dari klan pastoral. Tanpa diduga, penggembala dikalahkan, Anda Jingda Kong, tetapi Anda naik tinggi dan duduk di dekan seminari spiritual. Anda, Jingda Kong sangat marah saat ini. Selama bertahun-tahun, sebagai dekan seminari spiritual, Jingda Kong lebih tinggi, dan dibandingkan dengan mereka yang setia kepada para gembala, Dao menghilang, dan dia tidak tahu berapa kali lebih baik. Sekarang Seng Chang mengeksposnya di depan umum, wajar jika dia tidak bisa menahannya. Holy Chang, tempat ini bukan tempat sombongmu. Fen Ke, dekan Fen Tian Chol Le Ge, bawahan klan Zhu, juga acuh-ta'acuh. Tetapi pada saat ini, Sol Wu Tian, Wang Yu dan yang lainnya terdiam. Bukankah tempat aroganku? Ketika Akademi Awan Suciku mendominasi Tanah Suci, kamu Akademi Surga Pembakaran dan Akademi Teologi Spiritual, tetapi mereka belum didirikan. Seng Chang tertawa lagi dan berkata, Sekarang, kamu benar-benar memberitahuku bahwa itu bukan tempat aroganku. Fen Ke, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Sikap Seng Chang yang sangat arogan membuat wajah kesembilan dekan yang hadir berubah kaget. Fen Ke dan Jing Da Kong adalah dua orang dengan ekspresi paling jelek. Suku Zudan yang memiliki sejarah ratusan ribu tahun lebih sedikit daripada delapan suku kuno lainnya. Oleh karena itu, Akademi Pembakaran Surga dan Akademi Teologi Spiritual juga yang terakhir dibangun. Ini juga yang paling banyak dikritik. Tetapi, jika ini dikatakan oleh Chang Suci di depan umum, itu sama saja dengan tamparan wajah. Jing Da Kong dan Fen Ke segera saling melirik, dan kedua sosok itu langsung melangkah keluar. Berhasil, Chang Suci, hari ini, kamu seharusnya tidak datang. Kedua dekan langsung membanting, dan tiba-tiba, langit dan bumi memudar, dan kekuatan ilahi berfluktuasi dengan liar. Pada saat ini, domain lima elemen langsung mengembun dan mengerumuni Chang Suci. Cek Gading, sepertinya orang Sudan yang suka bersatu dan melakukan beberapa hal licik. Kalian berdua telah mempelajarinya dengan seksama. Seng Chang menghela nafas dan melangkah maju. Hah, suara menembus udara terdengar pada saat ini, tetapi sosok Seng Chang tidak bergerak, dan kedua sosok itu pecah pada saat ini. Bang, pada saat ini, dua tokoh langsung memukul kedua dekan secara langsung. Melihat kedua sosok itu pecah, Seng Chang segera tertawa dan mengutuk, Mu Yuan Xing dan Mu Yuan Feng, jangan kehilangan akal sehat, keduanya adalah pendahulu dari para pendahulumu. Engah, hanya saja kata-kata Chang Suci jatuh, dan tiba-tiba, dua muntah darah terdengar, dan dua sosok Jing Da Kong dan Feng kemeledak dengan dua poni, dan mereka bergegas kembali secara langsung, menghancurkan platform dua halaman. Mereka berdua benar-benar malu, pakaian mereka hancur, dan seteguk darah dimuntahkan. Melihat adegan ini, wajah Seng Chang menjadi pahit. Presiden, orang ini benar-benar menjengkelkan ketika dia berbicara, Saudara-saudaraku, saya tidak tahan untuk mengatakan bahwa penggembala saya tidak tertahankan. Tiba-tiba, dua sosok muda, satu di sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan, jatuh di samping Seng Chang. Jika Anda perhatikan baik-baik, mereka adalah dua pria muda yang tampan, berusia sekitar 20 tahun, tetapi aura mereka berada di ranah dewa-dewa. Hati-hati dengan ayah dan kakekmu, kembali dan beri kamu pelajaran. Seng Chang berkata dengan marah, Hei, bukankah ada dekan yang mendukung kita? Kedua bersaudara itu tersenyum dan tidak banyak bicara. Pada saat ini, semua orang benar-benar terkejut. Kedua pemuda itu justru menggoyahkan kedua dekan itu. Lebih tepatnya, itu mengejutkan. Siapa dua orang ini? Pada saat ini, pemandangan itu tiba-tiba menjadi aneh. Tapi Miao Sianyu yang berdiri di samping Mu Yun tertawa dengan suara rendah. Apa yang Anda tertawakan? Mu Yun bertanya-tanya. Suamiku, apakah kamu tidak mengenal keduanya? Miao Sianyu berkata dengan senyum licik. Jumlah. Mendengar ini, Mu Yun terkejut. Dia benar-benar tidak mengenal kedua orang ini. Meskipun dia telah menggabungkan dua jiwa sekarang, dia masih sedikit samar tentang kehidupan sebelumnya. Selain itu, kedua orang ini jelas merupakan generasi baru murid para gembala selama 10.000 tahun terakhir. Meskipun dia telah menggabungkan ingatannya, dia tidak memiliki ingatan tentang 10.000 tahun ini. Miao Sianyu tersenyum lagi, aku baru saja mendengar bahwa Holy Chang berkata, ayah dan kakek, sulit untuk mengatakan bahwa kedua talenta muda ini adalah keturunan pamanmu di gembalamu. Jika itu masalahnya, secara logis, mereka seharusnya memanggilmu paman. Miao Sianyu berkata di sini, dan berhenti sejenak, sayang sekali, paman mereka, dia belum setinggi basis kultifasi mereka, itu benar-benar membuang-buang hidup. Mendengar ini, Mu Yun masih tidak mengerti, Miao Sianyu menggodanya. Pada saat ini, pemandangannya cukup sunyi. Tidak ada yang memikirkan penampilan St. Cloud Academy. Lagi pula, sejak dunia rahasia dihancurkan puluhan ribu tahun yang lalu, Mu Yun menghilang sepenuhnya. Dalam 10.000 tahun ini, hampir tidak ada berita tentang gembala. Tapi sekarang, St. Cloud Chol Lege benar-benar muncul dengan sangat angkuh. Ini benar-benar luar biasa. St. Cloud Academy, berani begitu berani. Holi Chang, hari ini, ini adalah kontes sembilan halaman Deng Tian Rotku. Jika kamu ingin membuat masalah, kamu harus mengubah waktu. Sol Wu Tian bersenandung, ribuan tahun yang lalu, 10 perguruan tinggi itu benar, tetapi sekarang, tidak ada yang salah dengan Akademi Awan Suci Anda. Apakah itu? St. Chang tersenyum dan berkata, Jiwa Wu Tian, jika Anda merasa bahwa Akademi Awan Suci saya tidak memenuhi syarat, maka Anda secara pribadi memilih beberapa keturunan ras darah untuk bersaing dengan para murid Akademi Awan Suci saya. Anda, baru saja, Mu Yuan Xing dan Mu Yuan Feng bergerak, dan bahkan Jing Da Kong dan Feng kekalah dan mundur. Sekarang di sembilan halaman, siapa lawan dari dua jenderal muda klanmu ini? Apakah kamu tidak berani? Seng Chang mencibir dan berkata, lalu apa yang kamu bicarakan tentang sembilan halaman? Di mata Chang Suci saya, hanya ada satu institusi otentik di Tanah Suci, dan itu adalah Akademi Seng Yun. Adapun sembilan halaman Anda, Anda hanya dapat memberi peringkat kedua. Kata-kata Seng Chang sangat arogan, dan wajah sembilan dekan saat ini jelek. Pengadilan Kematian, Sol Wu Tian melangkah keluar dalam satu langkah dan langsung membunuh Seng Chang. Dia adalah dewa leluhur yang telah mengubah wilayahnya. Bagaimana dia bisa takut? Sepuluh ribu tahun telah berlalu, kamu masih memiliki kebajikan yang sama. Seng Chang tersenyum, melangkah keluar, aura di tubuhnya kuat dan kuat. Perubahan kedua leluhur. Melihat adegan ini, semua orang di sekitar terkejut. Din Seng Chang sebenarnya telah mencapai ranah transformasi kedua dewa leluhur. Ranah dewa leluhur dapat dikatakan sebagai alam kekuatan tertinggi di antara para dewa. Di seluruh alam dewa, dewa leluhur langka, dan sangat sulit untuk melihat prajurit di alam dewa leluhur di Tanah Seng Su. Tetapi saat ini, Chang Su Chi belum muncul selama 10.000 tahun, dan sekarang tampaknya menjadi alam perubahan kedua dari dewa leluhur. Dalam sekejap, Sol Wu Tian juga menjadi tenang. Alam perubahan kedua dewa leluhur Seng Chang, dia tidak bisa menjadi lawan sama sekali. Orang ini, sialan, wajah Sol Wu Tian dingin dan acuh tak acuh. Mu Yun bahkan lebih terkejut pada saat ini. Sebagian besar dekan dari sembilan perguruan tinggi besar berada di ranah master dewa top. Hanya dua orang itu, Wang Yu dan Sol Wu Tian, yang telah mencapai perubahan dewa leluhur, yang sudah mengejutkan, tetapi sekarang, Chang Su Chi sebenarnya berada di alam perubahan kedua dari dewa leluhur. Tampaknya kemunculan Seng Cloud Academy kali ini bukanlah tindakan yang disengaja. Pada saat ini, dia tidak ingin melompat keluar, berteriak, dia adalah pangeran kawanan, Mu Yun. Belum lagi apakah Seng Chang dan yang lainnya percaya atau tidak, bahkan jika dia berteriak, Seng Chang dan yang lainnya percaya, maka sembilan halaman mungkin akan pecah, dan mereka akan membunuhnya dengan segala cara. Akademi Seng Cloud Anda, ini sangat bagus. Pada saat ini, dalam kehampaan, suara dingin tiba-tiba terdengar lagi. Suara itu menyebar perlahan. Pada saat ini, bumi digulung oleh angin dan pasir, hembusan angin menderu, dan momentum kuat datang ke langit. Jelas, dewa leluhur raksasa lain telah tiba. Aku bilang siapa yang ada di sini, ternyata itu adalah lengan kanan pangeran Bloodlord, Blue Di Morning Wind, Blue Di Muyu. Seng Chang melihat adegan ini, tetapi wajahnya tetap tidak berubah, dan dia tersenyum acuh tak acuh, kalian berdua benar-benar hidung anjing berdarah, kamu dapat menyentuhmu di mana-mana. Hantu tua yang suci, dua sosok yang muncul semuanya mengenakan jubah darah, dan seluruh tubuh mereka diselimuti jubah darah, sehingga mustahil untuk melihat wajah mereka dengan jelas. Tapi nafas yang kuat itu adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan orang. Hari ini, saya tidak menyangka bahwa perubahan seperti itu akan terjadi di Dengtian Road di rumah sakit ke-9. Akademi Saint Cloud naik ke atas panggung dengan kuat, dan alam transformasi kedua dewa leluhur Saint Chang, sekarang, bahkan lengan kanan dan kiri dari Bloodlord yang terkenal muncul. Kedua orang ini dikatakan telah berada di alam dewa leluhur 10.000 tahun yang lalu, dan sekarang, saya khawatir itu bahkan lebih menakutkan. Holy Chang, tempat ini bukan tempat kamu menjadi liar. Pada saat ini, suara lain terdengar. Di antara lapisan awan dan kabut, sesosok tirani turun, membawa semangat mendominasi yang tak tertandingi. Pelindung Wang Shen, Wang Yu juga sangat gembira saat melihat tamu itu. Kekuatan Saint Chang, leluhur berubah dua, mereka bukan lawan. Tapi sekarang, baik ras darah dan keluarga kerajaan memiliki ranah dewa leluhur, dan sekarang, Chang Suci tidak bisa melompat lagi. Wang Yu sangat tahu bahwa kekuatan wali Wang Shen adalah tirani, dan dia telah mencapai ranah lima perubahan dewa leluhur, dan itu tidak cukup untuk melihatnya sama sekali. Pada saat ini, tiga dewa leluhur raksasa muncul, dan pemandangan itu kembali hening. Murid dari alam kaisar dewa sudah tercengang pada saat ini. Mereka hanya berpartisipasi di Akademi Kesembilan Jalan Dengtian, tetapi siapa yang mengira bahwa mereka benar-benar dapat melihat raksasa di ranah dewa leluhur di sini. Makhluk kuat ini mudah dan tidak akan muncul. Tapi hari ini karena penggembala, tiba-tiba muncul, yang benar-benar mencurigakan. Dua orang, Sue Chen Feng dan Sue Muyu muncul, dan sosok mereka dipenuhi dengan energi darah yang kuat, yang membuat orang tidak dapat menahan mual. Beberapa murid dengan alam yang lebih rendah hanya melihat mereka, dan mereka merasa bahwa dunia ini berputar. Aku bilang, kalian sudah lama di sini, kamu datang ke sini, dan kamu bersembunyi di persembunyian, bisakah kamu muncul lebih awal? Seng Chang menyeringai saat ini, ekspresinya sangat santai. Melihat adegan ini, Muyun sedikit mengernyit. Seng Chang sangat acu tak acu, itu pasti bukan karena kekuatannya. Hanya ada satu alasan. Holi Chang, tempat ini bukan tempat kamu menjadi liar. Sue Chen Feng dengan dingin mendengus, ini adalah tempat di mana darah dan keluarga kerajaan saya ditemukan. Seharusnya itu adalah darah dan keluarga kerajaan. Saya akan membawa murid-murid saya dari Akademi ke-9 untuk berlatih di sini. Akademi Saint Cloud Anda, ribuan tahun yang lalu, itu hanya nama. Sue Muyu juga mendengus, penggembala itu hanya kura-kura dengan kepala tertunduk sekarang. Anda Chang suci, jangan malu di sini. Penyusut kepala penyu, apakah kamu pantas mengatakan itu juga? Tiba-tiba, di atas langit, guntur dan kilat menyambar, dan siluet mendarat di ruang kosong. Kepala orang itu, janggutnya terbang, napasnya sangat kejam. Di mata kiri, tidak ada dewa, tetapi sosok tinggi yang mengenakan setelan seni bela diri hitam dan jubah panjang membuat banyak orang kagum. Murid-murid di alam kaisar dewa itu tidak bisa tidak gemetar lutut mereka pada saat ini, ingin berlutut ke tanah. Horror, mengerikan, aura yang kuat benar-benar tak tertahankan. Sue Chen Feng dan Sue Mu Yu, serta tiga wali Wang Shen, juga terkejut pada saat ini. Mereka jelas tidak menyangka bahwa orang ini akan benar-benar datang dan muncul di sini. Sue Chen Feng dan Sue Mu Yu langsung terkejut. Jika orang ini datang, itu adalah bukti bahwa apa yang dikatakan pangeran mereka adalah benar. Kakek, di antara kerumunan, dua sosok melangkah maju dan membungkukkan tangan. Itu adalah Mu Yuan Xing dan Mu Yuan Feng. Kedua pemuda itu tampak hormat pada saat ini, benar-benar kehilangan penampilan bermain-main sekarang. Aku akan menyelesaikan akun denganmu nanti. Sosok kekar itu, setengah baya, dengan tangan di belakang, mengabaikan keduanya. Kakek, mendengar ini, semua orang secara bertahap mengerti. Wajah ikonik orang di depannya ini benar-benar mustahil untuk saling memandang. Di seluruh klan gembala, ada kekuatan dan kekuatan seperti itu. Selain sayap elang bermata empat dari klan kawanan, siapa lagi? Mu Suan Ji, ini dia. Pada saat ini, para dekan dari sembilan kongres terdiam. Di depan Mu Suan Ji, mereka sama lemahnya dengan semut. Di belakang tubuh Mu Suan, ada seorang pria dan seorang wanita berusia dua puluhan, dengan ekspresi santai. Itu adalah pasangan anak-anak Mu Suan Ji, Muluo dan Mu Zian. Ayah, Mu Yuan Xing dan Mu Yuan Feng memandang Muluo dengan hormat pada saat ini. Bocah Bau, biarkan kamu menjadi kurang provokatif, dan lihat apakah kakekmu tidak memberimu pelajaran. Ayah, ekspresi Mu Yuan Xing pahit, saya sudah mati lemas selama ribuan tahun, saya selalu mencari seseorang untuk ditaburi. Anak Bau, Mu Luo memarahi sambil tersenyum, jangan khawatir, itu tidak akan lama. Ayah, dengarkan apa yang kakek katakan, Paman Yun ada di sini, mengapa tidak. Untuk diam, Muluo langsung bersenandung saat ini, semuanya, patriark memiliki pengaturannya sendiri, katakan saja satu hal lagi, hati-hati dengan kalian berdua, dan kemudian dibuang ke gua iblis selama ratusan tahun. Mendengar kata-kata Mokuling, keduanya gemetar. Beberapa orang berdiri di belakang tubuh Mu Xuan, berbisik. Pada saat ini, melihat sosok kekar itu, darah di tubuh Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mendidih. Ini adalah sublimasi darah, membuat tubuhnya gemetar tanpa sadar. Dia masih dia, pangeran gembala, tetapi dengan penampilan yang berbeda. Darah sekuat air, empat paman, Mu Yun bergumam di dalam hatinya. Mu Xuanji melihat ke bawah, dengan tangan di belakangnya, dan berkata dengan ringan, Kalian, saya khawatir Anda belum memenuhi syarat, untuk mengevaluasi bagaimana gembala saya harus melakukannya. Mu Xuanji, Wang Sen maju selangkah dan bersenandung, kamu tidak berpura-pura berada di sini, para gembalamu berani muncul kembali, dan sembilan negara di alam dewa juga bisa membuatmu menghilang. Oh, begitu, Mu Xuanji tersenyum ringan dan melambaikan telapak tangannya. Klik, dalam sekejap, sosok Wang Sen terpaku pada saat ini. Pada saat berikutnya, sosok Mu Xuanji tiba-tiba muncul di depan Wang Sen. Saya tidak melihat bahwa keluarga kerajaan Anda terlihat seperti nomor satu di dunia. Dominasi seperti apa yang dibicarakan di depan gembala saya? Apakah keluarga kerajaan Anda memiliki kualifikasi itu? Ledakan, kata-kata Mu Xuanji jatuh, menamparkan telapak tangannya dan membentak, tubuh Wang Sen langsung berubah menjadi plasma, semua daging dan darah dan jiwa menghilang. Penjaga kerajaan Wang Sen, seorang raksasa di alam lima transformasi dari dewa leluhur, pada saat ini, musnah. Dalam sekejap, sebelum seluruh ngarai, keadaan menjadi sangat sunyi. Hanya desahan berat yang membuat semua orang yang hadir mengerti bahwa mereka tidak pernah memimpikannya pemandangan barusan. Mu Xuanji, Kamu, Wang Yu benar-benar bodoh saat ini. Karakter seperti apamu Xuanji. Sepuluh ribu tahun yang lalu, dia adalah salah satu dari empat penggembala. Kepala klan kawanan, Mu Qingyu, dan tiga bersaudara semuanya terkenal di antara sepuluh klan kuno. Wang Sen bukan lawan, tetapi Wang Yu tidak menyangka bahwa Mus Xuanji akan langsung membunuh Wang Sen. Ini sama saja dengan tamparan di wajah keluarga kerajaan. Sue Chen Feng, Sue Mu Yu, kalian berdua, dua, klon ada di sini, tidakkah kamu memandang rendah Mu Xuanji ku? Mus Xuanji mendengus, mencari sesuatu untuk mati. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melambaikan telapak tangannya secara langsung, dan tekanan besar tersapu. Sue Chen Feng dan Sue Mu Yu menjadi pucat. Pemaksaan tirani semacam itu di luar kemampuan mereka untuk menanggung. Mus Xuanji, jangan pergi terlalu jauh. Sue Chen Feng memarahi, apakah Anda ingin para gembala Anda mengulangi kesalahan yang sama seperti yang mereka lakukan sepuluh ribu tahun yang lalu? Hah? Apakah kamu mengancamku? Mus Xuanji mencibir, itu tidak cukup. Ketika kata-kata itu jatuh, Mus Xuanji melambaikan telapak tangannya, dan dua poni terdengar. Pada saat ini, sosok keduanya langsung meledak, berubah menjadi busa darah, dan menghilang. Dua avatar, apa yang kamu pura-pura di depanku? Mus Xuanji melambai dengan tidak sabar. Sekarang, saya mengumumkan bahwa Akademi Seng Yun, atas nama para gembala, akan kembali ke sepuluh perguruan tinggi teratas untuk bersaing di jalan menuju langit. Mus Xuanji dengan tegas berkata, siapapun yang berani menolak, berdiri saja dan katakan. Kata-katanya jatuh, matanya menyapu sekeliling. Sekelompok tokoh menundupkan kepala mereka. Pada saat ini, udara tampak sangat sunyi. Dekan Universitas Nasional ke-9 tampak pucat saat ini. Kali ini, selain kehadiran dewa leluhur dalam darah dan keluarga kerajaan, tidak satu pun dari tujuh suku kuno lainnya yang menyatakan pendapat. Mungkinkah mereka menyetujui tindakan seperti itu oleh para gembala? Ini bahkan lebih tidak bisa dimengerti. Sepuluh ribu tahun yang lalu, sembilan suku kuno melakukan yang terbaik untuk menghancurkan para gembala. Tetapi sekarang, para gembala kembali, dan tidak satu pun dari sembilan suku kuno yang maju. Ini baik, Mus Xuanji bersenandung, karena tidak ada yang mau. Sekarang, atas nama sepuluh suku kuno, saya mengumumkan bahwa sepuluh perguruan tinggi akan pergi ke langit untuk bersaing dan secara resmi dimulai. Kata-kata Mus Xuanji jatuh, menatap semua orang, dan berkata, buka. Sosoknya melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan aura tiraninya memenuhi dunia, tak tertandingi. Suara membosankan dong-dong-dong terdengar, dan suara-suara itu menggetarkan hati semua orang yang hadir. Lapisan kabut di Zanyun Kenyan, di bawah suara langkah kaki, benar-benar tersebar. Hantu manapun, pada saat ini, seolah-olah melihat dewa yang menakutkan, terus menghindar. Ngarai Zanyun, sepenuhnya ditampilkan di depan semua orang. Tidak hanya itu, di ngarai itu, gelombang udara sedang membubung tinggi saat ini. Mus Xuanji melihat ke depan dan berkata, lima elemen alam memang tempat yang bagus. Ayah, pada saat ini, Muluo tidak peduli, pindah saja ke gembala kami. Apalagi yang akan kamu lakukan di jalan menuju langit. Kau tahu sial, Mus Xuanji bersenandung, pelajari lebih lanjut dengan pamanmu dan berpartisipasi dalam perjalanan ke jalan ke langit. Ini mewakili kembalinya gembala kita secara resmi. Mundur, kembali ke bajingan itu, bukankah mereka semua memiliki mulut ke langit? Hei, aku tahu, aku tahu, kata Muluo sambil tersenyum. Kau tahu sial. Mus Xuanji mengutup dan berkata, Yah, tidak satupun dari empat saudara kita yang bisa dibandingkan dengan pamanmu. Di generasimu, itu bahkan lebih buruk. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan anak. Cucu Xiao Yunzi, lebih buruk. Kakek, apa yang kamu katakan salah? Mu Yuan Xing itu menyeringai dan berkata, Ayahku memiliki seorang putra, dan saudara lelakiku yang kedua dan aku sama-sama berada di ranah master dewa tiga elemen yang sebenarnya. Tapi, Hei, paman Yun tidak punya anak. Tidak ada anak. Tidak ada anak. Mus Xuanji menggedormu, Yuan Xing, dan menegur anakmu, yang menjadi pusat perhatian hari ini. Apakah kamu masih tersenyum denganku? Setelah dipahat oleh Mus Xuanji beberapa kali, kidung dan wajah Mu Yuan Xing bengkak. Kakek, diam. Mus Xuanji memiliki temperamen yang ganas dan mengutuk secara langsung, putra Xiao Yunzi. Jika dia lahir, seorang diri memilih dua saudaramu. Kamu tahu apa-apaan. Apa? Ah apa? Berhenti bicara omong kosong. Mus Xuanji melangkah maju dan membuka jalan. Mu Yuan Xing dan Mu Yuan Feng menatap ayah mereka, Muluo. Kenapa kau menatapku? Menantang. Muluo memotong dan melangkah maju. Tante. Kemudian Mu Xian menepuk kepala kedua keponakannya, dan tersenyum sedikit, apa yang kamu katakan, setelah kamu memiliki kemampuan, berbicaralah di depan paman Mu Yuan yang belum pernah bertemu. Mendengar ini, keduanya mengerutkan kening. Meskipun saya tidak begitu melihat seperti apa paman itu, tetapi mendengar desas-desus besar sejak kecil membuat mereka berdua ketakutan. Napas kedua bersaudara itu memudar, menatap kakek, ayah, dan bibi di depan mereka. Mereka menjadi menciut sejenak. Mu Xuanji membuka jalan saat ini, dengan aura yang sangat kuat. Meskipun jumlah murid St. Cloud Academy kecil, kebanyakan dari mereka ada di depan, dengan kepala tegak. Murid-murid dari sembilan pengadilan besar mengikuti dekan satu per satu, berjalan maju perlahan. Pada saat ini, sembilan dekan ketakutan. Sampai sekarang, sembilan suku kuno, bahkan dewa leluhur teratas, hanya bisa menjelaskan satu hal. Mengenai kembalinya perwakilan gembala dari Akademi St. Cloud, mereka diam-diam setuju. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Untuk sementara, tidak ada yang bisa menerimanya. Perlahan, saat mereka maju, semua orang akhirnya mencapai kedalaman ngarai. Tempat ini teduh dan sengsara, dan rasanya sangat aneh. Dunia lima elemen, benar-benar tempat yang bagus. Musuanji berseru dan melambaikan tangannya. Suara mendengung terdengar, dan bumi bergetar pada saat ini. Dengarai, hal-hal aneh yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Pada saat ini, pusaran spasial tiba-tiba muncul. Pusaran ruang, seiring dengan rotasi, menjadi semakin lebar, dan akhirnya mencapai diameter penuh beberapa kilometer. Baiklah, Musuanji memandang kerumunan dan berkata, lima elemen alam terbuka, murid dari sepuluh perguruan tinggi, masuklah. Ketika kata-kata itu jatuh, para murid Akademi Saint Cloud terbang langsung ke dalamnya. Bocah bau, berhenti. Melihat Mu Yuan Xing dan Mu Yuan Feng mencoba melarikan diri, Musuanji segera mengutuk, cucu turtle, jangan lupa apa yang saya katakan sebelumnya, membiarkan kalian berdua masuk bukan untuk pelatihan. Mengerti? Kakek, jangan khawatir. Kedua bersaudara itu segera menghilang. Cucu Kura-Kura? Memanggil kita cucu Kura-Kura, lalu apa yang terjadi dengan diri kita sendiri? Ya, kata-kata Samar terdengar dari gerbang pusaran air. Anak-anak bau, aku memukulmu sampai mati. Musuanji tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju. Ayah, 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 lupakan saja. Muluo buru-buru meraih Musuanji dan tersenyum pahit, hal-hal besar penting, hal-hal besar penting. Musuanji mendengus, berdiri di tempat, melihat murid-murid dari sembilan perguruan tinggi masih linglung, dia tiba-tiba meraung, mengapa kamu tidak masuk? Bisakah kamu meningkatkan kekuatanmu di sini? Mendengar ini, para eksekutif puncak dari sembilan perguruan tinggi tidak berani berbicara. Pada saat ini, dekan Akademi Zenwu dengan tegas, menatap semua orang. Ingat, yang paling penting adalah memasuki alam lima elemen dan meningkatkan kekuatanmu sendiri. Jangan menyinggung orang lain, tapi, dan jangan takut pada orang lain. Ayo pergi, desir terdengar, dan, siluet terbang pada saat ini. Hampir seratus ribu murid dari sembilan perguruan tinggi universitas, pada saat ini, menyapu ke alam lima elemen yang tidak diketahui. Kali ini, karena penyisipan yang kuat dari Akademi Pastoral St. Cloud, keheranan yang dibawa kepada mereka tidak diragukan lagi sangat besar. Namun, biarkan semua orang mengerti. Hanya dengan kekuatan yang kuat Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, Mu Suanji adalah contoh terbaik. Ayo pergi juga, Mu Yun menarik tangan kecil Miao Xianyu dan tersenyum tipis. Jangan mengaku kerabatmu, Miao Xianyu berkata dengan kaget. Mengakui, Mu Yun tersenyum sedikit, mungkin, tidak perlu. Dua sosok terbang pada saat ini. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Mu Yun. Bocah bau, jangan keluar jika kamu tidak mencapai Tuan Dewa. Kamu harus berjuang selama seratus tahun. Itu terdengar seperti suara omelan, tapi itu membuat Mu Yun sangat hangat di hatinya. Saat sosok-sosok itu menghilang, Mu Suanji melihat ke arah kerumunan dan melambaikan tangannya dan berkata, mengapa kamu masih terpana. Jika kamu harus melapor kepada pemilikmu, pergi dan laporkan. Anggota senior dari sembilan halaman diam, tetapi mereka tidak pergi. Apa? Saya khawatir saya tiba-tiba membuka dunia rahasia secara paksa dan membunuh tentara cadangan dari sembilan suku kuno Anda. Mu Suanji mengutuk dan berkata, alam lima elemen ini berada di luar ranah alam dewa. Meskipun saya adalah sembilan perubahan dewa leluhur, saya ingin menghancurkannya secara paksa. Seperti kuno besar. Jangan keluar, aku akan membunuhmu. Begitu komentar ini keluar, staff senior halaman ke sembilan segera bubar. Mu Suanji memiliki temperamen yang panas, tetapi dia terkenal. Surga sewenang-wenang, tunggu. Tetapi pada saat ini, Mu Suanji tiba-tiba berbicara. Mu, saran apa yang dimiliki tuan keempatmu? Pada saat ini, Wu Jutian tidak berani berhenti. Kamu menangkap putra Sue Zufeng, sekarang berikan dia kembali padaku, kan? Mu Suanji berkata langsung, Sue Zufeng adalah mantan kepala istana dari Istana Bayangan, dan kekuatannya sangat kuat. Sue Zuying adalah mantan pembunuh medali emas di Istana Bayangan, dan bahkan Dewa Lima Elemen telah membunuhnya. Wu Duantian buru-buru berkata, Mu Si Ye telah salah paham. Sue Zuying baru saja pergi ke Akademi Zen Wu saya untuk menumbuhkan karakter moralnya dan dia telah diurus oleh wakil dekan Suan Zibai. Jangan bicara omong kosong, orang-orang memberikannya kepadaku. Ya-ya, tidak lama kemudian, Suan Zibai itu muncul di depan tubuhmu. Suan bersama Sue Zuying. Empat pamanmu. Melihat Mu Suanji, Sue Zuying tampak bersemangat. Paman keempatmu. Mendengar gelar ini, Wu Jutian membuat jantungnya berdebar. Sue Zuying hanyalah putra penguasa Istana Bayangan, Mu Suanji, tetapi dewa leluhur teratas gembala, keduanya tidak pada tingkat yang sama. Paman keempat ini, dia benar-benar berani berteriak. Tian yang sewenang-wenang secara bertahap memahami sesuatu di dalam hatinya. Sue Zuying, dikatakan bahwa dia telah mengikuti Mu Yun untuk sementara waktu, mungkin karena alasan ini. Xiao Ying, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Sue Zuying memandang Mu Suanji dan hanya ingin berbicara, tetapi dia berhenti dan menekan apa yang dia pikirkan. Apakah kamu tidak keluar? Mu Suanji memandang beberapa orang. Ya, ya, pensiun. Pada saat ini, Wu Jiantian tidak memiliki keagungan dekan Akademi Zen Wu, dan dia sopan. Melihat sekelompok orang yang menunggu untuk pergi, senyum muncul di matamu Suanji. Suan Zibai, menarik. Empat pamanmu. Sue Zuying tidak sabar untuk mengatakan pada saat ini? Aku baru saja melihatmu. Kali ini, apakah Patriark bersiap untuk kembalinya? Gembala, bukankah itu kakak Yun dia? Kamu nak, lari-lari sepanjang hari. Untungnya, para bangsawan membantu, kalau tidak kamu akan mati. Aku tidak takut mati. Kamu tidak takut mati. Ayahmu hanya anak sepertimu. Jika kamu mati, ayahmu akan membuat masalah denganku ketika dia tidak mendapatkannya. Mu Suanji mendengus, pergi, kembalilah bersamaku. Tapi paman keempat, oke, Xiao Ying, Muluo mengenakan bahu Sue Zuying saat ini, dan tersenyum, kalian, kali ini kamu memiliki keberuntungan besar. Patriark mengambil tangannya sendiri untuk menghilangkan luka di tubuhmu 10.000 tahun yang lalu. Kamu akan terbang ke langit. Hah, Patriark, mendengar nama Sang Patriark, tubuh Sue Zuying tampak gemetar. Di dalam hatinya, Mu Yun sama kuatnya dengan putra surga yang terpilih. Namun, semua orang hanya tahu bahwa pangeran gembala itu sangat tirani. Tapi tidak ada yang tahu bahwa semua yang telah dibayar oleh pangeran klanmu, sejak dia masuk akal, apa yang dialami Mu Yun berada di luar jangkauan orang lain. Jika dikatakan, Mu Yun memberinya perasaan seperti kakak laki-laki, baik dan hormat. Patriark gembala adalah keberadaan yang membuatnya takut. Tidak ada yang tahu tirani Mu King Yu. Ayo pergi. Mu Suan Ji memandang Zanyun Kenian dan berkata sambil tersenyum, di mana Xiao Yun Zi jatuh. Dia bangkit dari manapun dia jatuh. Tempat ini tidak buruk. Kali ini, saya maju dengan kuat, dan tidak ada yang mengganggu sembilan suku kuno. Itu adalah persetujuan mereka atas tindakan para gembala kami untuk merebut kembali klan. Tapi pengakuan mereka karena mereka tidak tahu, anak itu, kembali. Jika mereka tahu bahwa anak itu kembali, pada hari ketika alam lima elemen dibuka, itu akan menjadi pertarungan yang nyata. Pada saat itu, kalian semua bisa menghiburku. Setelah mendengar ini, ekspresi beberapa orang yang hadir sedikit menakjubkan. Kata-kata Mu Suan Ji benar. Sepuluh ribu tahun yang lalu, sembilan suku bertindak atas para penggembala karena desas-desus tentang Kaisar Muyun yang makan sembilan. Saat ini, mereka percaya bahwa Muyun tidak ada lagi, dan bahkan jika kawanan itu bangkit kembali, mereka tidak akan mengancam status sembilan klan kuno. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Kaisar Sembilan Nyawa telah kembali. Anggota senior dari sembilan halaman mundur satu persatu saat ini, dan mereka tidak pernah ingin tinggal untuk sementara waktu. Terlebih lagi, dominasi kuat gembala kali ini tidak diragukan lagi merupakan pengumuman bahwa penggembala dari 10 ribu tahun yang lalu telah kembali. Hal ini harus dilaporkan kepada tokoh-tokoh teratas dalam ras kuno, jika tidak, semuanya mungkin terjadi secara tak terduga. Pada saat ini, alam dewa berada di tanah yang luas. Sesosok tubuh, duduk bersilah, naik turun, memberi orang dampak napas yang sangat kuat. Darah yang samar membuat orang tidak bisa melihat secara langsung. Yang Mulia, sosok itu duduk bersilah di tanah, seolah menyatu dengan dunia. Dua sosok, berjalan saat ini, terlihat hormat. Itu adalah Sue Chen Feng dan Sue Mu Yu. Kembali, pria dalam gaun berwarna darah membuka matanya sedikit. Mata yang tajam menembakkan mata yang menakutkan, dan wajah yang sangat tampan membuat orang merasa sangat acuh-ta'acuh. Pangeran darah, burung hantu darah. Yang Mulia, bawahan Anda tidak baik-baik saja, tolong hukum. Sue Chen Feng dan Sue Mu Yu berlutut, menundukkan kepala kesal. Saya sudah tahu. Burung hantu darah melambai dan berdiri. Musuanji, tuan keempat dari kawanan, sayap lang bermata satu, untuk pria itu, tuan keempat, benar-benar maju sendiri. Sue Xiao berkata dengan dingin, sepertinya pria itu, dia ada di kompetisi jalan Deng Tian kali ini. Kali ini, pasti tidak bisa membiarkannya lari. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Sue Chen Feng dengan hormat berkata, sekarang Gembala telah menjelaskan untuk melindungi Mu Yun, jadi jika dia keluar dari alam lima elemen, maka Mu Yun akan dibawa kembali ke dunia rahasia oleh Gembala dan dibudidayakan dengan putus asa. Jika Mu Yun kembali ke alam dewa leluhur, maka sembilan ras sekarang, tetapi mereka tidak akan bersatu dan berurusan dengan kawanan lagi. Orang-orang idiot itu, burung hantu darah mencibir dan berkata, mereka bahkan tidak tahu bahwa kengerian Mu Yun, satu persatu, berpikir bahwa mereka akan dapat menakuti Gembala ribuan tahun yang lalu, dan mereka semua mulai menjadi sombong. Sue Mu Yun berkata dengan getir, dalam pertempuran 10.000 tahun yang lalu, saya mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan Mu Yun dan Suantian Wan Xi-nya, tetapi Mu Yun masih ada di sana. Selama 10.000 tahun terakhir, meskipun kegiatan para penggembala tidak banyak, mereka bukannya tanpa jejak. Kekuatan pengembangan swasta tidak dapat diremehkan. Mendengar ini, burung hantu darah mengangguk. Bagaimanapun, Mu Yun, kamu harus mati. Sue Xiao berkata lagi, beritahu Sue Ling Xi, Mu Yun telah memasuki alam lima elemen untuk percobaan, biarkan dia berjalan dengan baik di dalam. Murid-murid junior dari delapan klan yang memasukinya, tetapi banyak orang tua dan kakek meninggal di tangan Mu Yun. Diperkirakan mereka tidak akan sebodoh itu untuk acuh-ta'acuh ketika mereka mengetahui berita ini. Ya, keduanya berbalik dan buru-buru pergi. Sue Xiao melihat sekeliling, dan berkata dengan ringan, Mu Yun, dalam hidup ini, kamu tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Hei, kamu ingin membunuhnya, aku khawatirmu King Yu akan memperlakukanmu dengan baik. Tiba-tiba, sebuah suara tiba-tiba terdengar di dalam burung hantu darah. Meskipun saya tidak dapat mengingat siapa orang ini, saya dapat menjamin bahwa, di luar dunia manusia, saya telah mendengar namanya. Suara itu berkata dengan ringan, Mu King Yu. Sue Xiao berkata dengan acuh-ta'acuh, ada desas-desus bahwa orang ini pernah meninggalkan alam dewa, tetapi kembali lagi nanti, dan Mu Yun dibawa kembali saat ini. Segel luar angkasa dari dunia manusiamu sangat tirani. Sangat sulit untuk masuk, tetapi relatif mudah untuk keluar. Orang ini bisa keluar masuk dengan bebas. Aku khawatir kekuatannya, telah mencapai tahta. Berdaulat, mendengar ini, Sue Xiao berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan khawatir, segera, aku juga bisa mencapai tahta. Jin Ruantian, ambisi keluargamu tidak kecil. Sangat merepotkan untuk meletakkan begitu banyak bidak catur di dunia manusia kita terlebih dahulu. Mendengar ini, suara nyaring tiba-tiba mengungkapkan rasa pahit. Bukan hanya kita, di seluruh dunia Changlan, aku tidak tahu berapa banyak ras yang mengingini dunia manusiamu. Bagaimanapun, empat asal sangat menggoda. Mendengar ini, burung hantu darah mengepalkan tinjunya. Karena kamu telah ditundukkan olehku sekarang, kamu bisa jujur padaku. Burung hantu darah berkata dengan bangga, dunia manusia ini tidak dapat menahan burung hantu darahku, dan sepuluh ribu dunia Changlan akhirnya akan tahu. Siapa tuannya, dibandingkan dengan ambisi Bloodlord, pada saat ini, di sisi lain, di dunia rahasia kerajaan. Sebagai patriark keluarga kerajaan, Wang Qinglin tampak tidak senang saat ini. Pembunuhan Wang Sen kecil, tetapi langkah Musuan Ji tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah keluarga kerajaan saya, patriark, jika masalah ini terungkap, lalu di mana kita harus meletakkan wajah keluarga kerajaan kita. Seorang tetua tidak bisa menahan geraman pada saat ini. Ya, patriark, jika kita tidak, menunjukkan kekuatan untuk dilihat para gembala, mereka benar-benar mengira mereka masih gembala sepuluh ribu tahun yang lalu. Itu dia. Oke, diam, mendengar pertengkaran di antara orang-orang di bawah, sentuhan ketidaksabaran muncul di mata Wang Qinglin. Berisik, kamu tahu berisik. Wang Qinglin berteriak, dua tangan kanan burung hantu darah dari Raja Darah, klon mereka dihancurkan, apakah Anda melihat apa yang dilakukan darah? Apakah Anda tidak menggunakan otak Anda? Tetapi, ya, tidak apa-apa. Wang Qinglin bersenandung, kali ini, para gembala kembali, dan sembilan klan kuno kami telah menyetujui. Persetujuan, mendengar ini, semua orang terkejut. Patriark, bagaimana ini bisa dilakukan? Ribuan tahun yang lalu, sulit untuk memukul gembala ke tanah, sekarang biarkan mereka kembali. Kalau tidak, kamu pergi untuk memerintah dan menaklukkan para gembala. Wang Qinglin memandang tetua klan yang berbicara, dan tiba-tiba bersenandung. Mendengar ini, lelaki tua itu gemetar. Meskipun dia juga raksasa teratas dari sembilan perubahan dewa leluhur, dia menaklukkan para gembala. Nama keempat pahlawan kawanan itu bukan lelucon. Tidak mungkin bagi para penggembala tanpa Muyun untuk menyatukan alam dewa. Tidak peduli seberapa kuat dia, Mu Qingyu hanyalah manusia. Wang Qinglin bersenandung, jika dia berani main-main, sembilan klan tidak akan mentolerirnya. Lagi pula, kamu lupa satu hal. Apa? Wang Qinglin berkata lagi, saat itu, sembilan klan mengepung para gembala, tetapi pemimpinnya adalah darah. Kali ini ketika para gembala kembali, mereka adalah yang pertama menanggung beban. Sekarang, darah menjadi semakin merajalela. Berjuang, keluarga kerajaan kita bisa duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Begitu komentar ini keluar, hati semua orang menjadi pingsan. Sekarang, di sepuluh suku kuno alam dewa, tiga ras utama Murong, Si dan Kan bersatu, yang tidak boleh diremehkan. Zan dan Zao bersahabat satu sama lain dan juga sangat bersatu. Klan darah sangat kuat dengan klan Yang dan Zhu. Keluarga kerajaan dan keluarga darah berada di level yang sama, tetapi pengejaran keluarga Zhu dan keluarga yang terhadap keluarga darah membuat keluarga kerajaan cukup tertekan. Kini, kembalinya sang gembala belum tentu merupakan hal yang buruk. Tanpa Muyun, kaisar dari sembilan kehidupan, tidak akan ada lagi desas-desus tentang penyatuan alam dewa. Untuk keluarga kerajaan, bisa dikatakan pro dan kontranya beragam. Pada saat ini, Wang Qinglin tidak mengambil hati para gembala. Sebaliknya, dia adalah klan darah, yang membuat orang cemburu. Dibandingkan dengan evolusi dalam klan darah dan klan kerajaan, klan Zan tampak jauh lebih tenang. Ini tidak sulit untuk dipahami. Klan Zan berbatasan dengan klan Kan di barat, dan selalu ada perjuangan sepanjang tahun. Sekutunya, klan Zhao, juga bertarung dengan klan Zhu dan Yang di timur. Kedua suku kuno itu tidak berdaya bahkan jika mereka mau. Alam dewa saat ini tidak seindah sepuluh ribu tahun yang lalu. Sembilan ras ingin bersatu, dan sulit untuk mencapai langit. Pada saat ini, di Akademi Zen Wu, sewenang-wenang kembali ke perguruan tinggi dan segera pergi ke dunia rahasia klan Zan. Melihat Zan Tianyu dan Zan Xinyi, mereka hanya ingin berbicara, tetapi Zan Tianyu menyelam mereka. Terima kasih telah menonton!